Jarak yang cukup jauh dari Evil Spirit Sek adalah pegunungan yang panjang. Pada saat itu, ada seorang lelaki parubaya berwajah mongki di hutan yang terletak di kaki gunung. Dia berjalan hati-hati. Ketika dia melanjutkan perjalanan, dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati, seolah-olah dia akan berlari bersama angin dengan sedikit ketakutan. Orang itu adalah Kian Chen. Wajahnya dipukuli hitam dan biru, dan dia tampak sangat menyedihkan. Jubahnya juga pangkemping, membuatnya seolah-olah telah melalui banyak penderitaan. Tidak diketahui seperti apa serangan yang dideritanya. Pada saat itu, dengan panik di wajahnya yang gugup, dia bergerak maju dengan hati-hati. Ada dua busur panjang yang bergerak maju ke arahnya sekitar ribuan kaki darinya. Dua busur panjang ini adalah pengamuk. Salah satu dari mereka tampaknya berada di sekitar tahap tengah dari alam kebangkitan, dan yang lainnya berada di tahap awal dari alam pengorbanan tulang. Keduanya hanya melewati tempat itu. Busur panjang tidak berhenti bahkan untuk beberapa saat ketika mereka terus maju ke depan, akan bergerak melewati area tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ketika berserkers naik ke tampuk kekuasaan, busur panjang seperti ini telah muncul di banyak tempat di Eastern Wastelens. Mereka akan bergegas ke suatu tempat, berkumpul bersama, atau mencari sesuatu. Karena dewa telah menutup gerbang mereka ke sekte mereka, beberapa dari mereka dapat ditemukan bergerak. Namun, ada beberapa yang tersebar di sana-sini yang kadang-kadang akan ditemukan oleh berserkers, dan begitu mereka menemukan dewa ini, pembantaian akan terjadi. Pada saat Qian Chen melihat dua busur panjang di langit, matanya melebar. Jika dia jatuh ke tanah dan berpura-pura mati atau berjongkok dan bersembunyi di semak-semak, maka mungkin dia tidak akan ditemukan. Bagaimanapun, kedua berserk ini baru saja lewat, dan mereka bepergian dengan cepat. Tapi sepertinya dia terlalu takut. Mungkin apa yang dia alami selama hari-hari terakhir telah menyebabkan dia menjadi seperti anak yang terbakar yang ditakuti api. Saat dia melihat dua busur panjang, dia menjerit melengking dan melompat sebelum berlari ke hutan, masih berteriak. Dua busur panjang di langit awalnya melewati area di mana Qian Chen berada, tidak memperhatikan keberadaannya, tetapi begitu dia berteriak, mereka tiba-tiba berhenti. Mata kedua berserkers segera bersinar, dan mereka melihat dengan cepat ke tanah. Tatapan mereka menembus daun besar, dan mereka melihat Qian Chen yang melarikan diri dengan cepat. Abadi, kedua orang saling melirik, setelah segera menemukan sesuatu tentang Qian Chen. Riak kekuatan dan kehadiran yang datang darinya memberi sensasi seolah-olah dia seorang imortal. Qian Chen tidak mengirim kehadiran itu keluar sebelumnya, tetapi saat dia terus maju, dia tampaknya telah kehilangan kendali atas itu, dan dia membiarkannya keluar di daerah yang luas. Segera, dua berserkers mengubah arah mereka dan menyerbu menuju imortal yang melarikan diri di hutan. Keringat dingin muncul di dahi Qian Chen. Ekspresi panik di wajahnya membuatnya tampak seolah-olah dia akan takut mati setiap saat. Ketika dia menggigil, dia dengan cepat berlari ke depan, tetapi setiap kali dia sedikit meningkatkan kecepatannya, dia akan tersandung akar di hutan, memungkinkan kedua berserkers mendekatinya. Tepat pada saat mereka kurang dari seratus kaki dari Qian Chen. Harum dingin datang dari hutan. Kehadiran yang sangat kuat menyapu dunia, membuatnya kehilangan warna. Kemudian, kehadiran itu berubah menjadi tekanan kuat dan turun dengan keras. Tekanan itu sangat mendominasi, dan itu kaya dengan kehadiran berserker yang telah mencapai penyelesaian hebat di alam jiwa berserker. Itu sudah cukup untuk membuat semua orang yang merasakannya merasakan hati mereka bergetar. Beraninya imortal lemah seperti kamu masuk ke tempat isolasi saya. Ketika suara tua bergema di udara, dua berserk yang mengejar Qian Chen segera mengubah ekspresi mereka. Mereka berdua berhenti dan membungkus tangan mereka sebelum membungkus ke hutan dengan hormat dan semangat di wajah mereka. Hampir pada saat kedua orang ini membungkus ke arah hutan, seorang lelaki tua mengenakan jubah putih dan dengan kepala putih penuh berjalan keluar dari kedalaman dengan wajah seolah-olah dia takut tidak ada yang bisa melihat betapa mulianya dia dulu. Pria tua itu memiliki pipi berwarna kemerahan. Begitu dia muncul, kehadirannya semakin kuat dan mengguncang langit dan bumi, menyebabkan udara di sekitarnya berubah. Qian Chen tampak seolah-olah dia tidak bisa lagi berlari di bawah tekanan itu dan menggigil. Dia tertegun ketika dia menatap dengan tatapan kosong pada wajahnya pada pria tua yang berjalan ke arahnya. Pria tua itu memiliki penampilan yang menakjubkan. Ketika dia semakin dekat, dia melempar Qian Chen dengan tatapan seperti kilat. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Qian Chen di udara. Satu titik jarinya dilakukan dengan tenang, dan tidak ada satu percikan pun yang bisa terlihat. Bahkan tidak ada satu pun riak kekuatan yang keluar. Dia sepertinya hanya menunjuk dengan santai pada Qian Chen. Bahkan dua berserkers tidak merasakan apapun. Bahkan jika salah satu dari mereka telah mencapai tahap awal dari alam pengorbanan tulang, dia tidak dapat melihat apa-apa tentang satu jari itu. Baginya, tidak ada satu pun kemampuan ilahi yang digunakan. Namun, Qian Chen mengeluarkan jeritan kesakitan yang sangat melengking pada saat itu, meskipun pria tua itu telah menunjuk padanya ketika ada seratus kaki sesuatu di antara mereka. Ketika dia bergidik, dia batuk seteguk darah dan menyumbat tenggorokannya dengan tangannya. Wajahnya langsung berubah ungu, dan ia jatuh ke tanah. Setelah beberapa kejang, dia berhenti bergerak. Adegan mendadak ini menyebabkan hati kedua berserk bergidik dan kemudian mulai berpacu. Keterkejutan dan fanatisme muncul di mata mereka ketika mereka memandang lelaki tua itu. Bahkan jika imortal yang telah meninggal tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, bahwa satu jari dari senior ini dari ras mereka pasti mengandung kekuatan yang dapat mengubah dunia, atau dia pasti tidak akan mampu membunuh orang itu tanpa satu riak kekuatan. Tekanan kuat yang bisa membuat orang lain mati lemas menyebar dari tubuhnya dan bahwa satu titik yang berisi kekuatan yang bisa mengubah dunia sudah cukup untuk menyebabkan penampilan fanatik muncul di wajah kedua berserk. Aku apu suku Phoenix Putih. Salam, senior. Saya linduo suku White Phoenix. Salam, senior. Kedua berserk itu membungku dalam-dalam pada pria tua itu dengan wajah penuh hormat. Aku mengerti, jadi kamu adalah keturunan White Phoenix 3B. Tidak buruk? Kalian berdua masih sangat muda, tetapi tingkat kultivasi kamu tidak buruk sama sekali. Pria tua itu mengelus jenggotnya, dan senyum tipis muncul di wajahnya ketika dia mengangguk ke arah duo. Senior, Anda tahu suku kami. Apakah Anda mungkin seorang teman lama suku kami? Berserker di alam pengorbanan tulang segera bertanya dengan kepalan tangan. Ekspresinya menjadi lebih terhormat. Aku ingat pernah pergi ke White Phoenix 3B bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, penatua Anda adalah penatua kedua di suku Anda. Ekspresi nostalgia muncul di wajah pria tua itu, dan dia tampak cukup sentimental. Kedua berserker segera menarik napas tajam dari kata-katanya. Mereka menatap pria tua itu dengan tatapan kosong sementara badai besar mengamuk di hati mereka. Jika ada orang lain yang mengatakan kata-kata ini, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Namun, ketika monster tua yang kuat ini mengatakannya, mereka berdua memilih untuk mempercayainya, terutama ketika kehadirannya yang luas itu memperjelas bahwa dia adalah seorang berserker yang telah mencapai penyelesaian hebat di alam jiwa berserker dan memiliki satu serangan yang mengandung kekuatan yang bisa mengubah dunia. Penatua kedua kita adalah, dia berasal dari 5.000 sesuatu tahun yang lalu, pria muda di alam kebangkitan memiliki sedikit getaran dalam suaranya. Dia tampak sangat bersemangat. Jangan bicara tentang masa lalu. Saya sudah diisolasi terlalu lama. Ngomong-ngomong, mengapa kalian berdua muncul di sini sambil mengejar imortal ini? Pria tua itu menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak ingin mengingat masa lalu. Senior, kami berdua telah menerima perintah untuk berkumpul di luar sekter roh jahat untuk mengawasinya dengan suku-suku lain. Ketika kami melewati tempat ini, kami melihat imortal mengintip. Itulah mengapa kami ingin membunuhnya. Kedua berserkers tidak ragu dan berbicara dengan patuh tanpa menahan apapun. Mengawasi sekter roh jahat, pria tua itu menatap kedua berserkers. Senior, kamu sudah terisolasi selama bertahun-tahun di tempat ini, jadi kamu pasti tidak tahu tentang apa yang terjadi baru-baru ini di tanah berserkers. God of Berserkers muncul setahun yang lalu. Dia membakar semua darah pengamuk dan membuat kami naik kekuatan. Dia juga bersumpah untuk mengusir semua dewa di tanah berserkers. Sesuatu seperti ini terjadi. Ekspresi tegas segera muncul di wajah pria tua itu. Apakah yang kalian berdua katakan benar? Itu benar sekali. Kami tidak akan berani berbohong kepada Anda, Senior, kata dua berserk cepat. Kilatan muncul di mata pria tua itu. Dalam diam, dia meletakkan tangannya di belakang dan mondar-mandir beberapa kali dengan ekspresi termenung di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berhenti bergerak dan mengangkat kepalanya untuk menatap kedua berserk. Ini masalah yang terlalu serius. Saya tidak bisa terus mengisolasi diri saya seperti ini. Saya harus mencari beberapa teman lama untuk memastikan ini. Jangan memberi tahu siapapun tentang bertemu saya, bahkan jika itu adalah pena tua Anda, kata lelaki tua itu dengan lemah. Kedua berserkers segera menundukkan kepala dan menyuarakan kepatuhan mereka. Juga, aku sudah berada dalam isolasi terlalu lama dan aku tidak berani keluar selama bertahun-tahun. Saya tidak sepenuhnya yakin akan perubahan di dunia. Bagaimana dengan ini? Beri aku semua koin batumu sebagai deposit. Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka saya akan mengembalikan uang Anda ketika saya pergi ke White Phoenix 3B. Jika Anda berani menipu saya, hehehe, kata lelaki tua itu datar dengan tangan masih di belakang punggungnya. Kedua berserkers itu tertegun sejenak sebelum keraguan muncul di hati mereka, tetapi begitu mereka mengingat tingkat budidaya orang tua itu, mereka dengan cepat mengeluarkan tas penyimpanan mereka dan mengeluarkan semua koin batu mereka di dalam, menempatkannya di tanah di depan pria tua itu dengan hormat. Pria tua itu melambaikan tangannya, dan batu-batu roh yang berkilauan segera menghilang tanpa jejak. Dia mengangguk sambil tampak setenang biasanya. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Saya akan pergi untuk memverifikasi apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak. Ada sedikit ekspresi aneh di wajah berserkers, tetapi mereka tidak berani bicara terlalu banyak. Begitu mereka mengepalkan tangan mereka dan membungkuk ke arahnya, mereka dengan cepat berubah menjadi busur panjang dan pergi. Ketika mereka berada di udara, mereka saling memandang, dan keduanya memikirkan sesuatu yang dikatakan orang tua di suku mereka, yang ternyata sangat akurat. Semakin tinggi tingkat kultifasi mereka, orang-orang asing menjadi. Setelah dua berserkers pergi, kehadiran orang yang kuat segera menghilang dari orang tua di hutan. Saat matanya berbinar, dia mengeluarkan batu roh dan menggigitnya dengan wajah penuh senyum. Dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Adapun Kian Chen, yang telah batuk darah sebelumnya dan tampaknya telah mati, dia perlahan merangkak berdiri dan menatap pria tua itu dengan mata lebar. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Selama setahun terakhir, ia telah melakukan ini selusin kali. Sejak dia dalam perjalanan ke Evil Spirit Sekte dan secara tidak sengaja, kebetulan, bertemu pria tua ini dan dirampok buta, dunianya telah berubah. Kakek Derek, kapan, kapan kita akan pergi ke Sekte Roh Jahat? Kian Chen tampak murung, tapi dia masih harus menatap dengan patuh. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Setelah kami memiliki seratus ribu batu roh, saya akan membiarkan Anda pergi ke Sekte Roh Jahat. Tunggu sebentar lagi. Oh, domba gemuk lainnya akan tiba. Chen kecil, kita punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Roh lelaki tua itu terangkat ketika dia melihat kekejauhan. Menara Iswastelens berada dalam ratusan lis cahaya darah, menghasilkan tanah yang tampak seperti neraka darah. Kehadiran berdarah di sekitar sana dipenuhi dengan udara yang mengintimidasi, mencegah siapapun mendekat. Terutama karena tekanan besar di dalam cahaya darah itu sendiri. Jika ada yang mencoba masuk ke wilayahnya, mereka akan merasa seolah-olah gunung besar menekan mereka, dan semakin dekat mereka ke Menara Washtelens Timur, semakin kuat perasaan itu. Selama rentang satu tahun itu, berserkers akan sesekali muncul di sekitar Menara Washtelens Timur. Beberapa dari mereka akan masuk ke cahaya darah itu dan mencoba mendekat, tetapi mereka semua akan dikirim jatuh ke belakang oleh tekanan kuat tanpa kecuali. Mereka mungkin tidak berakhir mati, tetapi kehendak dalam cahaya darah itu mengandung udara yang agung dan nada peringatan mengatakan kepada mereka, bahwa tempat ini dilarang untuk mereka. Orang berserk sedang mencari suming, dewa pengamuk mereka. Selama setahun terakhir, mereka telah mencari di seluruh tanah timur, tetapi mereka tidak menemukan jejaknya. Perlahan-lahan, mereka melemparkan pandangan mereka pada menara, tetapi karena cahaya darah melarang mereka memasuki daerah itu, mereka tidak bisa menjelajah ke dalam dan memverifikasi apakah suming ada di sana atau tidak. Dibandingkan dengan cahaya darah yang melonjak ke langit di luar, bagian dalam Menara Washtelens Timur berbeda. Itu diisi dengan lapisan cahaya kemasan. Cahaya itu lembut, dan memenuhi seluruh lapisan pertama. Suming duduk di sana dengan kaki bersilang. Tubuhnya telah sepenuhnya pulih sejak lama. Mengambang tepat di depannya adalah pedang emas, tetapi jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan bisa melihat cahaya biru sesekali berkedip, masih berjuang dalam cahaya kemasan itu. Pedang ini secara alami adalah pedang pembunuh biru yang dihadapi Suming tahun lalu. Selama dia berada di menara, Suming telah menggunakan semua energinya, kekuatannya, dan tekanan kuat menara itu sendiri untuk terus menekan pedang ini, dengan paksa memutar sebagian besar pedang biru ini, yang telah terluka ketika itu dalam Yin Deat Fog, emas. Warna emas ini adalah warna bagian dalam Menara Washtelens Timur. Suming tidak pernah berhenti menekan pedangnya. Pada saat itu, matanya terbuka, dan saat dia melakukannya, seberkas emas muncul di pupil matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan memukul pedangnya. Cahaya kemasan di daerah itu mulai mendistorsi sebelum itu mengelilingi tangan kanan Suming. Ketika dia menghantam pedang, cahaya kemasan itu merembes ke dalamnya dan sekali lagi mulai mengusir semua cahaya biru. Pedang itu berdengung dan bergetar, dan cahaya biru menyala keras di dalam pedang. Itu masih berjuang. Suming menatap pedang dan mengeluarkan harum dingin, lalu mengangkat tangan kirinya dan mengayunkannya. Segera, sejumlah besar cahaya kemasan datang melonjak, lalu bergegas ke pedang dan terus menekannya. Aku sekarang bisa mengendalikan kekuatan 10 kali lebih banyak dari Menara Wastelens Timur dibandingkan dengan setahun yang lalu. Gumam Suming Tatapannya jatuh ke dinding menara di sekitarnya. Mengabaikan seberapa tinggi seluruh menara itu, area lapisan pertama saja sudah mencapai beberapa ribu kaki, dan semua itu meresap dengan cahaya kemasan. Suming masih bisa mengingat bagaimana dia masuk ke menara dan melihat cahaya ini untuk pertama kalinya. Ketika gelombang tumbukan darinya bergema di tubuhnya, dia jatuh pingsan. Ketika dia bangun, tubuhnya sudah pulih sepenuhnya, dan cahaya biru dikelilingi oleh jumlah cahaya emas yang tak berujung saat melayang di udara. Itu tidak bisa membebaskan diri dan hanya bisa mengeluarkan peluit melengking. Begitu Suming bangun, dia bisa merasakan bahwa koneksi yang dia miliki dengan menara Wastelens Timur menjadi lebih kuat. Bahkan, cahaya kemasan yang memenuhi area itu tampaknya merupakan bentuk modifikasi dari beberapa bentuk kekuatan, dan dia bisa meminjamnya untuk penggunaannya sendiri. Namun, pada saat itu, dia hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan itu, tidak seperti sekarang. Dia sekarang bisa mengaktifkan dan membawa sejumlah besar cahaya kemasan untuk dirinya sendiri untuk menekan pedang itu dan juga memperbaiki tubuhnya sendiri. Life Cultivation Realm dibagi menjadi Lifematics, Life Privation, Life Palace, dan World of Life. Menurut kata-kata yang ditinggalkan oleh Dewa Berserkers ketiga, alam kultivasi kehidupan sebenarnya terdiri dari empat kata, Matrix, Privasi, Istana, dan Dunia. Petik 1 Kata-kata God of Berserkers ketiga bergema di kepala Suming. Selama tahun ini, dia tidak bisa meninggalkan menara Wastelens Timur karena pedang di depannya belum sepenuhnya disempurnakan, dan ada hubungan yang mengikatnya dengan pedang saat dia memperbaikinya. Hanya setelah dia benar-benar menyempurnakan pedang dan membuatnya satu dengan tubuhnya, dia bisa berjalan keluar dari menara Wastelens Timur. Itulah sebabnya Suming menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan Life Cultivation Realm selain melatih dan menyempurnakan tubuhnya serta pedang di menara ini selama setahun terakhir. Naga Lilin juga mengatakan bahwa semua ras mencoba untuk menyempurnakan diri mereka ketika mereka berlatih kultivasi. Mereka menyerap kekuatan dari Wastelens dan memperbaiki kekurangan mereka di tubuh mereka sendiri sehingga mereka dapat mencapai kesempurnaan. Saya telah sampai pada tahap awal Lifematics dan telah memahami Lifematics saya sendiri. Jika saya ingin meningkatkan level kultivasi saya lagi, maka saya akan membutuhkan kekuatan dari Wastelens. Naga Lilin pernah memberi saya sebuah fragment yang berisi kekuatan satu dunia sebagai berkah. Fragment itu mungkin adalah kunci yang memungkinkan saya untuk memasuki alam kultivasi kehidupan. Petik 1. Pemahaman muncul di wajah Suming. Hanya dengan memiliki kekuatan yang cukup dari pesawat dunia dan pemahaman terhadap kehidupan mereka sendiri seseorang dapat menembus semacam belenggu dari tubuh mereka sendiri dan membiarkan diri mereka melalui evolusi yang mempengaruhi tubuh mereka, dengan demikian menyempurnakan diri mereka sendiri. Namun, mencapai kesempurnaan semacam ini sangat sulit. Tidak masalah ras mana itu, mungkin hanya satu atau dua orang dari masing-masing dari mereka yang dapat benar-benar mencapai kesempurnaan. Dan, fungsi dari pewarisan darah tertentu adalah membiarkan kesempurnaan semacam ini berlanjut, karena ketika seseorang berhasil, dia akan dapat mengubah evolusi dalam seluruh ras. Mungkin justru karena inilah bahwa ada ras yang sangat kuat di alam semesta, dan ada juga yang sangat lemah juga. Adapun kekuatan dari pesawat dunia, itu adalah esensi dari dunia. Kilatan muncul di mata Suming. Dia melihat cahaya kemasan yang memenuhi area itu, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. God of Berserkers pertama meninggalkan menara Wastelens Timur ini di dunia. Cahaya kemasan di tempat ini dapat menyehatkan jiwa saya dan menyatu dengan tubuh saya untuk menjadi bagian dari basis kultivasi saya. Karena itu, mungkin mengandung kekuatan world plane. Petik 1 Selain tempat ini, seluruh dunia berserk juga adalah dunia. Itu bisa membiarkan semua berserkers menyerap kekuatan dunia untuk menyempurnakan tubuh mereka dan bagi mereka untuk berlatih kultivasi mereka. Petik 1 Saat Suming terus merenungkan pikirannya, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih udara. Segera, sebuah batu yang disegel muncul di telapak tangannya. Di dalam batu itu ada tawon beracun yang sedang tidur. God Ascension Nektar Ada banyak legenda seputar nektar ini. Bahkan jika sebagian besar legenda ini palsu, kekuatannya masih bisa dipahami dengan jelas. Maka, mungkin, nektar ini juga mengandung kekuatan misterius dari world plane. Petik 1 Suming menatap tawon beracun itu dan menyimpannya setelah beberapa waktu. Matanya berbinar, dan dia membenamkan dirinya dalam pikirannya. Dewa berserkers pertama mungkin telah membawa berserkers keluar dan membuat dunia menyembah mereka karena ada banyak pejuang yang kuat selama era itu. Kekuatan dunia di tanah berserkers tidak cukup untuk mempertahankan jalur kultivasi mereka. Itu sebabnya mereka harus pergi. Mereka harus pergi ke dunia luar untuk merebut kekuatan pesawat dunia mereka. Pada akhirnya, Lai San Siu pergi karena dia telah memperoleh kekuatan yang cukup dari World Planets. Dapat dikatakan bahwa ia telah menyatukan esensi dari beberapa dunia dan mengumpulkan bersama Solar Plain Kalpa 1. Mungkin dia benar-benar telah mencapai Plain Kalpa Realm, tetapi ada juga kemungkinan bahwa dia setengah langkah dari Realm itu. Itu sebabnya dia harus pergi, karena kekuatan World Planets tidak lagi berguna baginya. Dia ingin mencari kekuatan pesawat Kalpa sehingga dia bisa terus berjalan di jalur kultivasinya. Ini semua agar dia bisa mencapai kesempurnaan. Jika itu masalahnya, maka mungkin ada nama yang seragam untuk alam kultivasi kehidupan, sistem budidaya dewa di langkah kedua dan langkah ketiga, dan ras lain pada tahap ini memiliki nama mereka sendiri. Mungkin nama ini adalah World Plain. Dan setelah tahap ini, itu akan menjadi pesawat Kalpa, yang telah dicapai oleh Lai San Siu. Ini juga langkah keempat dewa. Itu juga yang menjadi dewa setelah mereka melampaui dewa dan menjadi dewa, atau mungkin menjadi makhluk yang bahkan lebih tinggi dari itu. Ada juga kata-kata yang digunakan Hong Luo ketika dia menggambarkan di Tian di masa lalu. Setelah dia menyatu dengan surga dewa, maka dia akan menjadi Lord of Our Plain karena itu setara dengan dia bergabung dengan World Immortals World. Di Tian adalah salah satu dari tiga penguasa dan lima kaisar. Kecuali jika dia yang terkuat di antara mereka, maka dapatkah itu berarti bahwa ketiga penguasa dan lima kaisar telah menyatu dengan surga dewa dan telah mencapai negara di mana mereka adalah penguasa pesawat dunia. Dengan kata lain, mungkin saja ada banyak Lord of Our Plains di dunia. Perbedaan tingkat kultivasi mereka akan dibedakan dengan seberapa banyak mereka telah menyatu dengan surga dewa. Diri sejati di Tian jauh lebih kuat dari saya. Dengan kategorisasi di antara dewa, dia harus menjadi salah satu elit di antara orang-orang di langkah ketiga, saya mengerti sekarang. Petik 1 Su Ming mengangkat kepalanya, dan cahaya yang cemerlang melintas di matanya. The Immortals di langkah ketiga adalah Lord of World Planets. Dengan bergabung dengan surga dari satu dunia tertentu dan mulai memahami esensi dari dunia itu, mereka akan mencapai langkah ketiga dewa dan dikenal sebagai Lord of Our Plains. Ada juga alam yang berbeda dalam langkah ketiga ini? Itulah sebabnya masih ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Bahkan jika Lord of World Planets yang kuat telah menyatu dengan beberapa esensi dari berbagai dunia, selama mereka belum mengumpulkan mereka sendiri Solar Plains Kalpa, maka mereka hanya dapat dianggap sebagai Lord of Our Plains. Ketika saya mulai memahami tiga gaya pemisahan angin, Wind Berserker muncul dan mengatakan bahwa ini adalah Aeon Besar ke-9. Semua hal ini berasal dari ingatan Su Ming. Selama setahun terakhir, setelah diam-diam melewati semua pikiran dan memahaminya, dia menghubungkan mereka di kepalanya dan membentuk gambar yang melambangkan jalur kultifasi Su Ming di masa depan. Dia tidak akan dapat memahami semua hal ini sebelum dia tiba di Live Cultivision Realm, jadi hanya pada saat ini dia mendapatkan ide yang kabur tentang segalanya. Langkah pertama The Immortals adalah fondasi, dan langkah kedua adalah penggabungan dengan pesawat dunia. Ketika mereka pindah ke langkah ketiga, mereka menjadi penguasa pesawat dunia, dan dalam keadaan hampa ini, mereka akan mencoba untuk menyempurnakan diri mereka sebanyak mungkin dan mengumpulkan bersama surya pesawat Kalpa dan pindah ke langkah keempat, yaitu pesawat alam Kalpa. Itu sama untuk berserkers, jika kita akan membuat perbedaan apapun, maka segala sesuatu di bawah tahap awal alam jiwa berserker adalah fondasi kita, yang memungkinkan kita untuk memiliki dasar untuk mencari kesempurnaan sejati. Tahap tengah dari sistem kultifasi kami adalah Live Cultivision. Kami pindah dari matriks kehidupan ke dunia kehidupan, dan akhirnya berakhir pada tahap yang sama dengan Lord of World Planets di antara para dewa. Kemudian, kita akan pindah ke tahap selanjutnya dari sistem budidaya berserk. Saya masih belum tahu detail dari alam itu, tetapi pada akhirnya, kami akan mengumpulkan surya pesawat Kalpa kami sendiri, dan begitu kami berhasil, kami mungkin pindah ke alam pesawat Kalpa dan menjadi pejuang kuat yang berdiri di puncak, seperti dewa di langkah keempat, suming bergumam dan mengepalkan tinjunya. Keinginan kuat muncul di matanya. The Candle Dragon pernah berkata bahwa mereka baru saja bertemu lima dari pejuang kuat semacam ini yang berada di alam ini dalam dua dari empat dunia sejati hebat. Di dunia-dunia ini, mereka dikenal sebagai penguasa nasib, kehidupan, dan kematian. Mereka mengendalikan siklus alam semesta, dan jika mereka menginginkan sesuatu untuk dilahirkan, itu akan lahir, jika mereka menginginkan sesuatu untuk mati, itu akan mati. Naga Lilin juga mengatakan bahwa dikatakan dalam legenda bahwa ada alam yang di atas alam Kalpa pesawat, tetapi semua orang yang mencapai alam ini tampaknya telah meninggalkan empat dunia sejati besar dan keberadaan mereka tidak diketahui. Suming menarik nafas dalam-dalam. Jalan kultivasinya di masa depan menjadi sedikit lebih jelas di kepalanya. Aku ingin semua bentuk kehidupan tidak dapat mengendalikan nasibku. Tekad dan tekad muncul di matanya. Catatan Penerjemah 1. Plain Kalpa Solar berdasarkan penjelasan panjang dari Kalpa di Soar ke White Sky, mungkin berarti keadaan hidup sepanjang satu tahun. Suming telah memahami jalan kultivasinya di masa depan. Dia juga telah menemukan jalur yang berbeda antara berserkers dan sistem budidaya dewa yang pada akhirnya mengarah ke tujuan yang sama. Mungkin lebih tepatnya berbicara, semua ras di alam semesta berjalan di jalur yang berbeda yang mengarah ke tujuan akhir yang sama. Suming tahu bahwa dia hanya mengambil langkah pertama di jalan ini, dan dia tidak tahu apakah akan benar-benar datang saat dia akan mencapai kondisi lai si e san atau bahkan mungkin melampaui dirinya. Namun, dia memiliki tekad dan tekad yang kuat. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan berjalan ke batas apa yang bisa dia lakukan, karena dia ingin tahu mengapa dia dilahirkan sebagai bayi yang mati. Dia ingin tahu apakah dia memiliki orang tua, anggota rasnya, dan di mana rumahnya. Dia ingin menyelamatkan pemilik suara yang telah bergumam di samping telinganya selama bertahun-tahun, untuk menyelamatkan gadis kecil yang memiliki suara lemah yang memanggilnya kakak. Untuk melakukan semua ini, Suming diminta untuk mengendalikan nasibnya sendiri dan menjadi prajurit yang kuat di galaksi. Baru setelah itu ia dapat mencari dan menyelesaikan semua tugas ini. Jika dia tidak bisa menjadi benar-benar kuat, maka dia hanya bisa seperti semut dan membiarkan orang lain menentukan nasibnya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Suming mengepalkan tinjunya dengan erat dan menarik napas dalam-dalam. Matanya bersinar terang, dan butuh beberapa waktu untuk menenangkan diri. Dia melihat pedang emas dengan beberapa tanda biru masih berkedip di depannya dan dengan cepat membuka mulutnya untuk mengeluarkan napas dari life cultivation yang dibebankan ke arah pedang. Saat itu menyentuh pedangnya, pedang itu segera mulai bergetar hebat dan lengkingan menusuk yang lemah datang dari dalam. Ketika itu terjadi, Suming mengangkat tangan kanannya dan meraih gagang pedang pembunuh. Dia berdiri dan meletakkan pedangnya di dadanya sebelum mengangkat dua jari tangan kirinya dan menempatkannya di tempat dekat gagang pedang. Dia kemudian mulai perlahan-lahan menggerakkan jari-jarinya ke arah ujung pedang. Tindakannya tidak cepat, tetapi ada kekuatan kemauan besar di dalam mereka. Saat dia menyapu jari-jarinya ke atas, pedang itu mulai berjuang keras, gemetar, tetapi Suming mengeluarkan harum dingin, dan bila tempat jari-jari Suming lewat segera berhenti bergetar. Ketika dia selesai menyapu seluruh pisau, pekikan itu langsung terputus. Jika Anda tidak memegang pedang di tangan Anda, maka dapatkah pedang itu masih disebut pedang? Suming menjentikan kedua jari di ujung pedang, dan peluit pedang yang jelas bergema di udara. Suara itu bergema di Menara Wastelens Timur dan mengeluarkan gelombang niat membunuh yang melonjak ke langit. Suming mulai perlahan-lahan mengacungkan pedang itu pada lapisan pertama Menara Wastelens Timur. Saat dia melambaikan pedang, cahaya bersinar di atasnya. Gelombang udara dingin menggigit menyebar. Suming tampak seolah-olah dia bergerak lambat, Tetapi jika ada yang melihatnya mengacungkan pedang pada saat ini, mereka pasti akan terkejut. Itu akan terjadi karena pada saat ini konsentrasi suming membuatnya seolah-olah menjadi satu dengan pedang. Tetapi mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa pedang itu telah menjadi satu dengan suming, dan mereka telah mencapai suatu keadaan di mana orang itu menyatu dengan bilahnya. Setelah beberapa saat, suming membalik pedang pembunuh dan mengayunkannya ke bawah untuk menusuk tanah. Kehadiran yang luas dan kemauan yang kuat melonjak ke pedang pada saat itu, dan seolah-olah seluruh proses mengacungkan pedang hanya untuk dorongan ini. Itu menyebabkan sejumlah besar aura pembunuh meledak dari pedang. Tetapi tepat saat akan mencapai tanah, peluit keras datang dari dalamnya, dan mulai gemetar seolah ingin berjuang keluar dari tangan suming, tetapi tidak bisa melakukannya. Tangan suming berhenti tiba-tiba tepat pada saat ujung bilahnya hampir menyentuh tanah. Saat dia berhenti, serangan balasan yang luar biasa terbentuk karena dia berhenti ketika dia mengeluarkan serangan yang berisi kekuatan penuhnya. Namun, serangan itu tidak terfokus pada tubuh suming tetapi malah melonjak ke pedang. Rambut suming menari-nari ditiup angin, sementara dia tetap tanpa ekspresi dan tenang. Hanya ada setengah inci antara pedang dan tanah. Tatapannya dingin dan menyendiri. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan udara dingin yang mirip dengan aura pedang pembunuh itu. Saat pedang bergetar, peluit pedang yang melengking datang dari dalamnya. Pisau itu menggigil bahkan lebih keras, seolah-olah akan hancur. Kekuatan penuh suming seharusnya sudah dilepaskan begitu dikumpulkan pada bilah, mengisi ke tanah, tetapi energi itu belum dilepaskan. Ali-ali itu meledak di dalam pedang, dan itu sangat berbahaya bagi pedang. Itu berdampak besar pada roh pedang. Ini adalah seni perbaikan pedang. Itu adalah metode yang diperoleh suming untuk menghaluskan pedang dari warisan yang dia warisi dari Hongluo. Itu seperti apa yang telah dia lakukan sebelumnya, hanya salah satu metode yang dia gunakan. Selama setahun terakhir, suming telah menggunakan beberapa metode seperti ini untuk terus-menerus memperbaiki pedang saat ia menekannya. Maukah kamu tunduk padaku? Suming bertanya tanpa tergesa-gesa. Setelah beberapa saat hening, sebuah suara menusuk dipenuhi dengan kengganan untuk mengakui kekalahan dan penyerahan datang dari pedang. Itu adalah raungan roh pedang. Selama setahun terakhir, aku menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali setiap bulan. Kesabaran saya terbatas, kata suming datar. Dia mengangkat pedang pembunuh dan mengayunkannya dengan ringan. Dan segera, riak menyebar melalui udara dari pedang. Kemudian, begitu suming melepaskan, dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel dan mengetuk bagian tengah alisnya. Segera, awan asap hitam terwujud di antara alisnya dan berubah menjadi wajah ganas dari roh jahat. Tampaknya itu meraung saat ia keluar dari pusat alis suming dan melonjak ke pedang pembunuh. Keterampilan roh-roh jahat yang saya pelajari dari patung batu di lapisan kedelapan memang memiliki kualitas unik mereka sendiri. Suming bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengangkat tangan kirinya dan membentuk tinju yang dengan cepat ia dorong ke tanah. Dengan itu, cahaya kemasan di tanah segera tersebar. Gelombang air ten aura melonjak ke menara wastelens timur dari tangan kiri suming dan menutupi seluruh tanah. Karena itu, lengan kiri suming segera layu. Pada saat lengan tampak seolah-olah telah direduksi menjadi kulit dan tulang, cahaya putih mengelilinginya. Suming memandang tangan kirinya, yang sekarang dikelilingi oleh cahaya putih dan tampak seperti lengan tengkorak, dan menyambar pedang pembunuh. Saat dia menyentuh pegangannya, bilahnya mengeluarkan jeritan kesakitan. Lengan kiri suming pulih dengan cepat, seolah-olah dia telah menyerap beberapa kekuatan aneh dari pedang pembunuh yang membuat lengannya kembali normal. Namun, kekuatan yang terkandung dalam pedang jelas telah menjadi jauh lebih lemah. Kemampuan ilahi The Surging Indul Gers untuk memperbaiki tubuh dengan roh. Senyum muncul di wajah suming. Dia mengayunkan lengannya, dan sejumlah besar aura emas dengan cepat melonjak ke arahnya, mengelilingi pedang untuk terus menekannya. Dia melirik pedang pembunuh sebelum mengalihkan pandangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit. Sebuah cahaya cemerlang muncul di matanya. Waktunya telah tiba bagiku untuk menantang menara lagi. Kali ini, aku seharusnya bisa melakukannya. Petik 1 Suming menarik nafas dalam-dalam dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri di tengah lapisan pertama. Ketika dia berdiri di sana, dia memejamkan mata dan menenangkan hatinya sehingga pikirannya akan menyebar dan menyatu secara perlahan dengan lingkungannya. Cahaya keemasan di daerah itu langsung melonjak ke arahnya, mengelilinginya. Saat ia berputar dengan cepat, sinar tajam dari cahaya keemasan bersinar di udara, dan dalam sekejap mata, Suming menghilang. Jenis cahaya ini terus muncul di lapisan kedua, ketiga, dan kedelapan menara Eastern Wastelens. Saat cahaya keemasan memenuhi lapisan kedelapan, tubuh Suming perlahan muncul di tengah. Setelah beberapa waktu, ketika tubuhnya menjadi sepenuhnya terlihat, Suming membuka matanya. Alasan utama dibalik kemampuannya untuk mengendalikan lebih banyak cahaya emas di lapisan pertama selama tahun lalu adalah karena ia telah berhasil menaklukkan tujuh lapisan pertama menara selama dan pindah ke lapisan kedelapan. Dengan setiap lapisan yang dia bersihkan, koneksinya ke menara Wastelens Timur akan menjadi lebih kuat, itulah sebabnya dia bisa menyerap lebih banyak cahaya keemasan. Dengan kekuatan aslinya, dia bisa membersihkan lebih banyak lapisan, tetapi ketika dia berhenti sejenak di lapisan ketiga pada awalnya, dia menyerah pada gagasan pengisian melalui lapisan lain. Saat ini, dia berdiri di tengah lapisan kedelapan. Dia mengambil nafas dalam-dalam, dan pandangan tegas muncul di matanya. Dia telah melewati lapisan ketujuh tiga bulan lalu dan pindah ke lapisan kedelapan, tetapi baru sekarang dia cukup percaya diri untuk masuk ke lapisan kesembilan. Aku tidak berharap tes lapisan kedelapan akan bisa menghentikanku selama tiga bulan. Su Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak memikirkan hal ini pada awalnya. Sebenarnya, ini benar-benar tidak dapat dipahami olehnya. Su Ming mengangkat kakinya dan melangkah maju. Begitu dia berjalan keluar dari pusat, dunia di depannya berubah dan pasir kuning memenuhi udara. Matahari yang terbakar tampak seperti ingin membakar tanah. Tepat di depannya adalah empat manusia batu raksasa. Empat manusia batu ini berdiri tegak di tanah. Masing-masing dari mereka hampir seribu kaki tingginya, dan muncul samar-samar di pasir. Ada udara primitif tentang mereka. Menara Wastelens Timur, jelas telah memberikan dua metode berbeda untuk bergerak melalui menara sejak lapisan kedua. Yang pertama adalah mengisi melalui setiap lapisan dan melanjutkan ke depan, sedangkan yang kedua adalah untuk menggabungkan dengan masing-masing lapisan. Setelah Anda benar-benar melebur dengan sebuah lapisan, Anda secara alami dapat masuk ke lapisan berikutnya. Mematahkan keempat patung ini memenuhi persyaratan untuk metode pertama dan memungkinkan saya untuk langsung menuju ke lapisan kedelapan, tetapi jika saya ingin melakukan itu, saya akan melakukannya tiga bulan lalu. Kilau bersinar di mata suming. Dia pergi ke arah patung batu pertama dan menatapnya dengan tenang untuk beberapa waktu sebelum duduk bersila di depannya. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan kehadiran Live Cultivation menyebar dari dalam dirinya. Gelombang kehadiran berserker juga menyebar dari darah dan dagingnya, yang semuanya berubah menjadi milik berserker sejati. Saat kehadiran berserker mengelilingi suming, mata patung batu pertama terbuka, tatapan mereka mendarat di tubuh suming. Setelah beberapa saat, suming berdiri dan berjalan menuju patung batu kedua. Setelah melihatnya sebentar, dia menginjak tanah, dan tidak ada sedikitpun tanda kehadiran berserker yang bisa dideteksi darinya. Gelombang aura murni milik imortal menyebar dari tubuhnya, menyebabkan patung batu kedua membuka matanya. Patung ketiga memiliki tampilan yang tajam di wajahnya dan tampak seperti iblis-iblis. Ada juga wajah roh jahat mencuat dari tengah alis patung batu itu. Ketika suming berdiri di bawah patung batu ketiga, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk di antara alisnya. Segera, asap hitam mengelilingi pusat alisnya, dan wajah roh jahat terbentuk. Patung batu ketiga segera membuka matanya dan melihat ke arah suming. Setelah beberapa saat, suming tiba di sebelah patung batu keempat dan mengangkat tangan kirinya. Cahaya putih mengelilinginya, setelah itu berubah menjadi tulang. Ada kehadiran aneh dan misterius menyebar dari lengannya. Empat patung batu mewakili berserkers, dewa, roh jahat, dan indulgers pergerakan. Saya sudah menguasai metode kultivasi dasar untuk masing-masing ras ini. Buka, lapisan kedelapan Menara Wastelens Timur. Suming mengayunkan tangan kirinya, dan patung-patung batu segera berubah tidak jelas. Ketika semuanya menjadi jelas sekali lagi, dia sudah berdiri di tengah lapisan kesembilan Menara Wastelens Timur. Ini adalah pertama kalinya suming melangkah ke lapisan kesembilan Menara Wastelens Timur. Hampir seketika dia mendapati dirinya di sana, Menara Wastelens Timur mulai bergetar, dan lapisan-lapisan cahaya mengelilingi menara sebelum mereka dengan cepat menyebar ke segala arah. Ketika mereka melakukannya, lapisan pertama Menara Wastelens Timur menyala, diikuti oleh lapisan kedua, lalu yang ketiga, hingga lapisan kedelapan. Mereka semua mulai bersinar dengan cahaya yang kuat. Adapun lapisan kesembilan, itu berada dalam kondisi antara terang dan gelap, berubah dengan cepat. Ada riak cahaya di sekitar menara. Jika ada yang melihat dari dekat, mereka akan menemukan bahwa ada delapan lingkaran cahaya. Delapan lingkaran ini berarti bahwa Su Ming telah melewati delapan lapisan menara. Saat dia melangkah ke lapisan kesembilan, lingkaran cahaya itu telah meledak. Jelas, lapisan kesembilan adalah garis batas. Mereka yang tidak bisa masuk ke lapisan kesembilan tidak bisa membawa perubahan seperti itu ke menara. Hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk masuk ke lapisan kesembilan akan membuat menara Wastelens Timur meletus dengan cahaya yang sangat kuat. Cahaya itu langsung menutupi seluruh Wastelens Timur, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda menyebar lebih jauh. Hampir dalam sekejap, semua berserk di Eastern Wastelens segera menghentikan apapun yang mereka lakukan dan mengangkat kepala mereka. Perhatian mereka hanya tertuju pada delapan riak cahaya yang menyebar di langit. Bahkan Qian Chen, yang berpura-pura mati di hutan, secara naluriah membuka matanya dan menatap kosong pada riak di langit. Orang tua yang benar-benar botak dan sedang mengobrol dengan tiga berserk juga terkejut oleh pemandangan itu. Tiga pemuda di depannya adalah sama. Semua berserkers di tanah berserkers yang melihat lingkaran-lingkaran cahaya di langit segera merasakan darah mereka mendidih setelah satu tahun terhenti. Yang membakar darah mereka adalah karena dewa pengamuk mereka. Itu adalah panduan samar yang menuntun mereka kepada Tuhan mereka. Dewa pengamuk. Itu adalah dewa pengamuk. Dewa pengamuk telah kembali. Pada saat itu, suara ledakan keras melonjak ke langit dari segala arah di tanah berserkers. Semua berserkers telah mencari suming selama setahun penuh, di seluruh wilayah timur. Mereka tidak dapat menemukan jejak Tuhan mereka selama satu tahun itu, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus memperluas area pencarian mereka dan terus mencari. Mereka percaya bahwa dewa pengamuk mereka belum mati dan percaya bahwa dia masih bersama mereka. Pada saat itu, pada saat mereka merasakan darah mereka membimbing mereka kepada Tuhan mereka, tangisan gembira meletus dari seluruh penjuru Wastelens Timur. Busur panjang terangkat dari tanah dan bergegas ke arah lapisan riak telah datang. Terutama bagi berserkers dan suku-suku yang dekat dengan menara Wastelens Timur. Saat itu juga, ketika hati mereka bergetar, mereka melihat sumber riak cahaya. Delapan lapisan menara Wastelens Timur yang terang-benderang. God of Berserkers ada di menara Wastelens Timur. Tangisan gembira bergema di udara. Mereka yang lebih dekat ke menara segera bergegas maju dengan kecepatan penuh. Cilei Tian di wilayah timur, Sueza, Penatua Suku Gunung Golden Rain, Wu Suang, Penatua Klan Besar semua klan entitas, Tian Qi, dan yang lainnya berada di lokasi yang berbeda bekerja dengan tekun untuk peningkatan kekuasaan berserkers. Ketika riak cahaya bergema di langit, mereka mengangkat kepala, berubah menjadi busur panjang, dan menyerbu ke arah mereka. Nasib Qin telah berkumpul bersama setelah mereka merasakan kehadiran Su Ming setahun yang lalu. Mereka tidak terlalu jauh dari tempat di mana dewa turun, berlama-lama. Mereka tidak bergaul dengan suku-suku lain, tetapi memilih untuk hidup mandiri. Mereka unik. Mereka tidak bergaul dengan orang lain. Mereka ditakdirkan Qin. Seolah-olah mereka telah kembali ke bentuk kehidupan mereka ketika mereka berada di dunia sembilan yin. Namun, mereka tidak lagi dalam bahaya konstan. Selama satu tahun itu, wilayah di mana mereka telah membuat rumah mereka terus berubah dan secara bertahap berubah menjadi tempat yang cocok di mana Fatet Qin bisa menghasilkan kemampuan tempur yang lebih kuat. Mereka juga telah mencari Su Ming, senior mo mereka yang terhormat. Sekarang, pada saat riak cahaya bergema di udara, semua Qin takdir berdiri dengan gembira dan berubah menjadi busur panjang yang dibebankan melalui udara ke arah Menara Wastelens Timur. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh semua berserk di Eastern Wastelens dan sebagian besar apa yang dilakukan berserk di pulau-pulau di South Morning. Jumlah berserkers yang tak terhitung jumlahnya dibebankan di udara, dan tujuan mereka serupa, semuanya menuju Menara Wastelens Timur. Su Ming tidak tahu kegembiraan di dunia luar. Pada saat itu dia berdiri di lapisan ke-9 di Eastern Wastelens. Ada lapisan cahaya emas yang sangat padat di sekelilingnya, dan ada gumpalan kehadiran world plane di dalam cahaya kemasan itu saat mengelilingi Su Ming, yang mengakibatkan tubuhnya hanya terlihat samar-samar di dalam kehadiran itu. Saat kehadiran world plane mengelilinginya dan terus-menerus melonjak ke dalam dirinya, Su Ming menutup matanya dan mengedarkan basis budidayanya untuk dengan cepat menyerap kehadiran itu sehingga ia bisa mengubahnya menjadi kekuatan life-maticsnya sendiri. Ini adalah kebetulan Menara Wastelens Timur, dan ini adalah ke-9 kalinya Su Ming memperoleh kebetulan di sini. Ketika dia pertama kali pindah ke lapisan pertama Menara Wastelens Timur, dia telah menerima kebetulan untuk pertama kalinya. Dia telah terluka kritis pada saat itu, dan karena menara dia bisa menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian, ketika dia bergerak melalui setiap lapisan, dia secara bertahap mulai memahami tempat ini. Ini adalah menara yang telah disegel selama berabad-abad. Hanya orang pertama yang melewati setiap lapisan yang dapat menerima kesempatannya. Saat itu, Su Ming adalah satu-satunya orang di Menara Wastelens Timur. Ketika dia membuka matanya setelah beberapa waktu, tubuhnya dipenuhi dengan udara spiritual. Dia berdiri di sana dan diam-diam merasakan basis kultivasinya. Kekuatan world plane di lapisan ke sembilan jauh melampaui delapan lapisan sebelumnya. Jumlah yang dia serap kali ini membawa cukup banyak nutrisi untuk basis budidayanya. Aku masih agak jauh dari mencapai puncak tahap awal lifometics, tetapi jika aku melanjutkan ini dan bergerak melalui beberapa lapisan lagi, maka mungkin aku akan bisa mencapainya. Su Ming menarik nafas dalam-dalam dari kehadiran world plane di dalam cahaya kemasan, lalu mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari pusat lapisan ke-9. Pada saat dia melakukannya, visinya langsung menjadi tidak jelas. Ketika semuanya beres, gunung tinggi muncul di depan matanya. Gunung ini sangat tinggi, ujung itu tidak bisa terlihat jelas di langit biru, awan tak berujung menyembunyikan puncak. Ada sungai di langit tepat di belakang gunung itu. Itu besar dan membentang tanpa henti ke cakrawala. Itu terhubung ke bumi, dan gelombang air mengalir ke tanah seperti air terjun. Namun, air itu akan berbalik lebih jauh ke bawah di kejauhan dan mengisi kembali ke langit untuk menyatu kembali ke sungai, membuat sungai di langit mengalir dalam satu siklus. Su Ming berdiri jauh dari tempat itu, tetapi dia masih bisa mendengar suara deras air yang mengalir di sungai itu. Namun, karena gunung itu terlalu tinggi dan menyembunyikan sebagian besar sungai dari pandangan, Su Ming hanya bisa melihat sebagian kecil dari itu dan bukan semuanya. Satu gunung, satu sungai, dan gurun. Gurun itu menutupi seluruh negeri, dan pasir yang tersapu membawa serta suara rangan yang bergema ke segala arah. Itu menutupi gunung dan sungai di mata Su Ming. Ini adalah lapisan ke-9 Menara Wastelens Timur. Lapisan ke-9 Menara Wastelens Timur. Satu gunung, satu sungai, satu padang pasir. Anda yang datang ke tempat ini dapat mengaktifkan semua kekuatan Anda dan menghancurkan semuanya di sini. Anda juga dapat memilih untuk memahami konsepsi tempat ini dan menerobosnya secara alami. Kamu punya dua pilihan, dua jalur, suara berdengung menyatakan, bergema dari semua arah. Ada perasaan usia pada suara itu, seolah-olah itu sudah lama ada di sini. Ini bukan pertama kalinya Su Ming mendengar suara ini. Ketika seseorang mencapai lapisan baru untuk pertama kalinya, mereka akan selalu mendengar suara ini. Jika mereka turun dan kembali ke sana, suara itu tidak akan berbicara lagi. Kilatan muncul di mata Su Ming. Dia mengambil langkah ke depan dan menghilang dalam rentang nafas. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di atas batu gunung yang menonjol keluar dari bagian tengah gunung. Ketika dia berdiri di sana, dia melihat kekejauhan, dan sungai tampak jelas di depan matanya. Sungai di langit sangat besar. Derasnya air menyebar ke segala arah, tetapi air itu sendiri tampak sangat jauh. Dan Su Ming tidak merasa seolah-olah dia semakin dekat atau membuat perubahan signifikan pada jarak antara dia dan sungai ketika dia pindah dari pusat lapisan ke sembilan. Dalam diam, Su Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung. Dia berubah menjadi busur panjang dan menyerbu ke arah atas. Waktu berlalu dengan lambat. Satu jam kemudian, Su Ming mengerutkan kening. Dia masih di gunung. Ketika dia mengangkat kepalanya, puncak masih tersembunyi di awan. Bahkan jika dia sudah mencapai bagian gunung yang lebih tinggi, dia tidak bisa bergerak ke puncaknya. Setelah terdiam sesaat, Su Ming menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Setelah beberapa waktu, pupil matanya mengerut. Gunung ini tidak ada ujungnya, gumamnya. Gunung itu tampaknya sangat tinggi ketika dia melihatnya sebelumnya. Namun begitu dia menginjaknya, dia berhasil menemukan beberapa petunjuk tentang itu. Tidak ada akhir dari gunung ini. Dengan setiap jarak tertentu yang dia tempuh, gunung itu akan meregang dan tumbuh. Karena ini, tidak ada habisnya dan tidak ada puncak. Setelah beberapa saat hening, Su Ming berubah menjadi busur panjang dan meninggalkan gunung dan menyerbu ke arah sungai di depannya. Namun tidak peduli seberapa cepat ia melakukan perjalanan, sungai tetap sejauh mungkin seperti sebelumnya. Seolah-olah area di antara mereka akan terus memanjang saat Su Ming bergerak ke arahnya, seperti ketinggian gunung. Su Ming telah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya, di altar di belakang gunung Fatetkin ketika mereka berada di dunia sembilan yin. Mezbah itu akan selamanya tetap ada di hadapannya, dan betapapun cepatnya dia melakukan perjalanan, dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Su Ming mungkin telah berhasil menaklukkan altar di bawah bimbingan Spirit of Nine Yin yang lama, tetapi tingkat kedalaman dan kecanggihan di dalam gunung dan sungai jauh melampaui altar World of Nine Yin berdasarkan apa yang bisa dilihat Su Ming dengan levelnya saat ini yaitu penanaman. Dia secara bertahap berhenti mengejar sungai dan perlahan turun sampai dia mendarat di padang pasir. Dia duduk di tanah dan memandangi pasir di bawahnya. Dia bisa merasakan bahwa ada makna mendalam yang terkandung di dalam gunung, sungai, padang pasir. Jika dia bisa memahami makna itu, maka pemahamannya terhadap kehidupan akan menjadi jauh lebih dalam. Laisan Siu, kamu mengubah penampilan Menara Wastelens Timur menjadi rencana yang terang-terangan untuk membuat dewa bertarung di antara mereka sendiri, memungkinkan berserkers untuk mendapatkan harapan untuk naik kekuatan. Untuk dewa, menara ini akan memberikan apa yang mereka inginkan. Anda meninggalkan epiphany Anda menuju Plain Timelines di atas, Tetapi bagi berserkers, Menara Wastelens Timur ini adalah tempat untuk membantu mereka meningkatkan tingkat kultivasi mereka dan juga tempat bagi mereka untuk berlatih. Anda meninggalkan metode penanaman untuk Evil Spirit dan Surging Indulgers di delapan lapisan sebelumnya dengan cara perkenalan singkat sebelum Anda pindah ke perkenalan yang lebih mendalam. Anda juga memperkenalkan dua balapan ini di lapisan ke-6. Anda harus memiliki alasan sendiri untuk melakukan itu. Ekspresi termenung muncul di mata suming. Setelah beberapa waktu, dia memejamkan mata dan melanjutkan untuk merasakan gunung, sungai, dan gurun dalam lapisan ke-9 Menara Wastelens Timur. Waktu diakali oleh, setengah bulan kemudian, suming membuka matanya, dan sedikit kelelahan muncul di matanya. Dia melihat gunung, sungai, dan gurun di depannya. Dia, belum bisa sepenuhnya memahami makna hidup di balik ketiganya. Dia berdiri perlahan dan berjalan ke arah dari mana dia datang. Ketika dia kembali, semuanya seperti biasa. Dia berjalan melewati gunung dan tiba di tempat dia pertama kali melangkah keluar. Itu adalah pusat dari lapisan ke-9, dan itu adalah pintu keluar dari tempat ini. Saat suming berdiri di tengah lapisan ke-9, dia menghela nafas. Dia tidak punya cukup waktu untuk terus berusaha mendapatkan pencerahan di tempat ini. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia harus menekan pedang pembunuh itu sesegera mungkin dan berjalan keluar dari menara Wastelens Timur. Dia harus memeriksa kondisi kakak laki-lakinya yang tertua. Dia harus mencari kakak lelaki keduanya dan tuannya. Dia juga harus memenuhi sumpahnya sebagai dewa berserkers dan memimpin tugas untuk menyingkirkan semua dewa di tanah berserkers. Dia sedang terburu-buru. Dewa abadi mungkin turun lagi kapan saja. Suming berdiri di tengah lapisan ke-9 dan menyebar atmannya untuk memadukannya dengan lingkungannya. Ketika dia melakukannya, cahaya kemasan memenuhi area di bawah kakinya dan mengelilinginya. Cahaya itu secara bertahap menjadi lebih kuat. Kemudian, tepat pada saat hendak membawa Suming kembali ke lapisan pertama, dia memutar kepalanya dengan enggan mengakui kekalahan dan melirik ke arah gunung. Mungkin itu karena cahaya kemasan mengisi area di sekelilingnya, atau mungkin relokasi rune menyebabkan visinya terdistorsi. Tetapi ketika Suming memalingkan kepalanya ketika tubuhnya berangsur-angsur memudar, dia melihat sesuatu yang membuat hatinya mengaum. Seolah-olah sambaran petir menyambar pikirannya, membuatnya tiba-tiba bisa memahami apa yang ada di hadapannya. Hal pertama yang dilihatnya ketika dia memutar kepalanya adalah gunung yang tinggi, dan yang kedua adalah bahwa lapisan yang tidak jelas muncul dalam penglihatannya karena cahaya kemasan memenuhi matanya. Ketika dia melihatnya untuk ketiga kalinya, gunung di matanya mulai terdistorsi karena aktifasi relokasi rune. Hal keempat dan terakhir yang dia lihat sebelum dia pergi adalah, gunung itu menghilang. Gunung itu menghilang, seolah tidak pernah ada gunung untuk memulai. Tatapan Suming melesat menembus ruang yang sekarang kosong, dan dia melihat sungai lengkap di langit, yang sebelumnya tidak bisa dilihatnya. Tidak ada kesalahan dalam hal ini. Suming dapat mengingat dengan jelas bahwa sebagian kecil dari sungai telah ditutupi oleh gunung ketika dia berdiri di tengah lapisan ke-9. Itu pasti tidak lengkap. Namun sekarang, sungai di langit selesai, dan gunung itu hilang dari matanya. Hatinya menderu, dan suatu bentuk pemahaman mulai tumbuh di dalam hati Suming. Tubuhnya sudah memudar karena relokasi, tetapi pada saat dia akan menghilang, dia mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke tanah. Dengan itu, tanah bergetar, dan relokasi membeku sejenak. Saat itu membeku, Suming melesat keluar dan menyerbu ke depan. Ketika dia melangkah keluar dari relokasi rune, tubuhnya berkumpul bersama di atas padang pasir. Dia menyerah saat pergi. Ketika dia berdiri di luar relokasi rune, dia menatap sungai, yang tidak lagi dikaburkan oleh gunung. Dalam pandangannya, air di sungai di langit mengalir lebih jelas sekarang. Ketika kejernihan air itu membentang hingga tak terbatas, suara keras terdengar di kepala Suming, dan sungai itu juga menghilang dari pandangannya. Tidak ada lagi gunung atau sungai di langit. Pemahaman muncul dalam hati Suming. Dia mulai mengedarkan basis budidayanya, dan segera mencapai puncak tahap awal LifeMatics. Bahkan, dia sudah tidak terlalu jauh dari panggung tengah LifeMatics. Aku mengerti sekarang, gunung itu masih ada di sana, begitu juga sungai. Mereka ada dalam pandangan saya, tetapi mereka tidak ada di hati saya. Jika ada gunung di hatiku, maka gunung itu akan ada di sana. Jika ada sungai di hatiku, sungai itu juga akan ada di sana, itu sebabnya tidak ada puncak ke gunung, dan tidak ada ujung ke sungai, hatiku memengaruhi mataku. Matrix hidup saya adalah berjalan dari kematian ke kehidupan. Saya akan pindah dari musim dingin ke musim semi. Itu sama dengan hatiku. Karena saya ada dalam keadaan mati dan sedang dalam musim dingin, hati saya diam. Hati saya memengaruhi jiwa dan mata saya. Mungkin mereka saling mempengaruhi, itu sebabnya aku tidak bisa melihat semuanya, karena hatiku mati. Tapi saat aku pergi, Rune telah terdistorsi dan cahaya kemasan menutupi penglihatanku, membuatku bisa melihat apa yang biasanya saya tidak bisa. Saya mengerti sekarang, untuk beralih dari kematian ke kehidupan dan dari musim dingin ke musim semi, saya harus membuatnya terlebih dahulu agar hati saya hidup dengan roh. Saya harus bangun dari keadaan diam ini, hanya dengan melakukan itu saya akan dapat melihat musim gugur. Hidup dengan roh? Hidup dengan roh? Bagaimana aku bisa membuatnya sehingga hatiku hidup dengan roh? Su Ming tampak seolah-olah telah menjadi gila ketika dia berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan sejumlah besar kapiler darah, dan dia menatap langit tanpa mengalihkan pandangannya sekalipun. Dia mungkin tidak melihat gunung dan sungai lagi, tapi dia masih tidak mau berkedip. Keadaan saat ini di mana dia berada sangat berharga baginya. Dia takut jika dia berkedip sekali saja, dia akan bangun dari pencerahan ini. Jantung bisa memengaruhi mata. Lalu, pasti mata juga bisa memengaruhi jantung. Jika saya ingin hati dan jiwa saya dipenuhi dengan kehidupan dan semangat dari keadaan diam, maka mata akan bisa melakukan ini. Bergerak dari musim dingin ke musim gugur adalah suatu proses. Warna musim gugur merah, darah juga merah, aku akan membuat dunia berubah merah, mewarnai dengan darah. Ketika semua yang saya lihat telah menjadi merah, maka mata saya akan mempengaruhi hati saya dan membuat hati dan jiwa saya dipenuhi dengan kehidupan dan semangat. Ini adalah musim gugur dalam hidupku. Petik 1 Su Ming menundukkan kepalanya dengan cepat dan membuat dirinya melihat pasir di tanah. Pasir ini ada dalam bentuk biji-bijian, dan ketika mereka memasuki visi Su Ming, dia mulai tertawa. Gunung dan sungai ada di hatiku. Ada pun gurun, dibentuk oleh jumlah pasir yang tak berujung. Setiap butir pasir melambangkan kehidupan, dan setiap kehidupan melambangkan siklus 4 musim, itulah sebabnya pikiranku tidak salah. Dilahirkan adalah musim semi, tumbuh adalah musim panas, darah adalah musim gugur, yang merupakan waktu sebelum kematian, dan kematian adalah hari terdingin di musim dingin dalam hidup. Lapisan ke-9, buka. Su Ming tertawa panjang dan keras saat dia mengayunkan lengannya. Ketika lapisan ke-9 bergetar dan bergemuruh, dia tidak lagi memandang gunung, sungai, atau gurun. Dia berbalik dan mengambil langkah menuju pusat lapisan ke-9. Ketika cahaya kemasan menyala dan relokasi diaktifkan di rune, dia menghilang. Ketika Su Ming menghilang, gunung, sungai, dan gurun lapisan ke-9 tidak segera runtuh seperti apa yang terjadi pada delapan lapisan sebelumnya setelah Su Ming memahami mereka. Sebaliknya, ketika mereka gemetar dengan marah, mereka tampaknya ragu-ragu tentang sesuatu, seolah-olah pencerahan Su Ming bukanlah makna di belakang mereka. Bahkan Dewa Pengamuk pertama, Lai San Siu, telah memperkirakan ini ketika dia menciptakan Menara Tanah Timur. Dia telah menempatkan satu gunung, sungai, dan gurun di lapisan ke-9 di Menara Wastelens Timur sebagai salinan dari apa yang dia mengerti tentang basis budidaya dewa untuk generasi masa depan dari rasnya. Bagi Lai San Siu, hanya ada satu jawaban yang benar untuk gunung, sungai, dan gurun ini. Ketika Anda melihat gunung, itu adalah gunung. Ketika Anda melihat gunung, itu bukan gunung. Ketika Anda melihat gunung, itu masih sebuah gunung. Ketika Anda melihat sungai, itu adalah sungai. Ketika Anda melihat sungai, itu bukan sungai. Ketika Anda melihat sungai, itu masih sungai. Satu. Jawaban ini adalah garis besar umum tentang domain dalam sistem budidaya dewa. Itu adalah hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak seseorang. Bahkan Lai San Siu menyetujuinya dengan sepenuh hati, dan begitu dia memahaminya, dia telah mendapatkan pencerahan yang luar biasa darinya. Adapun padang pasir yang dibentuk oleh jumlah pasir yang tak berujung, Lai San Siu ingin membiarkan generasi masa depannya memahami bahwa setiap butir pasir melambangkan dunia, dan seluruh alam semesta terbentuk dengan cara ini. Namun, jawaban dan pencerahan yang diperoleh suming dari lapisan ke-9 benar-benar berbeda dari apa yang Lai San Siu inginkan agar dipahami oleh rakyatnya. Mereka mungkin bukan lawan kutub, karena mereka dibentuk atas dasar yang sama, tetapi mereka berdua jenis pemahaman yang berbeda. Itu sebabnya lapisan ke-9 ragu-ragu. Keraguan ini melambangkan konflik antara kedua jenis pemahaman ini. Salah satunya adalah dari dewa, yang juga kehendak Lai San Siu, dan yang lainnya lahir dari suming sendiri. Itu adalah bentuk pemahamannya sendiri. Jika bentuk pemahaman suming gagal dalam konflik antara keduanya, maka dia tidak akan dianggap telah berhasil melewati lapisan ke-9. Lapisan ke-9 juga tidak akan hancur tetapi akan kembali normal. Namun jika bentuk pemahaman suming menang, maka lapisan ke-9 akan hancur. Keraguan tentang kehancurannya hanya berlangsung selama 9 napas sebelum lapisan ke-9 hancur dengan ledakan dan menghilang tanpa jejak, seperti apa yang terjadi pada 8 lapisan sebelumnya ketika seseorang berhasil melewati mereka. Saat hancur, gelombang kekuatan yang dimiliki pemahaman suming menggantikan makna asli yang terkandung di dalam lapisan ke-9. Pada saat yang sama, ketika seluruh menara Wastelens Timur bergetar, lingkaran cahaya lain muncul di luar dan menyebar ke segala arah dengan ledakan. Lingkaran cahaya ke-9 berwarna merah darah. Warna aslinya seharusnya putih, seharusnya melambangkan pemurnian dan pemahaman hati dan jiwa. Seharusnya itu melambangkan ketidakpedulian dan detasemen setelah melihat semuanya. Namun sekarang, lampu merah darah itu membawa aura pembunuh yang melonjak ke langit. Pada saat itu bergema melalui langit Iswastelens, semua berserkers yang melihatnya segera merasakan niat membunuh di dalam darah mereka yang menyala. Sejumlah busur panjang tak berujung dibebankan ke seluruh dunia dan bergegas menuju menara Wastelens Timur. Beberapa dari mereka yang lebih dekat sudah tiba, dan mereka semua bersujud di luar lampu merah darah di luar menara. Ekspresi yang bersemangat dan penghormatan ada di wajah mereka ketika mereka menunggu dewa pemberontak mereka berjalan keluar dari menara Wastelens Timur dan memimpin mereka untuk menenggelamkan dewa ke dalam darah mereka sendiri. Terutama bagi Fatetkin, mereka sudah lama sekali dan bersujud di tanah di salah satu sisi menara Wastelens Timur. Ekspresi yang bersemangat di wajah mereka melampaui wajah berserkers. Berserkers normal dinyalakan dengan semangat demam karena darah mereka dan dewa berserkers mereka, tetapi mereka telah turun ke keadaan fanatik karena Mo Senior terhormat mereka, karena Su Ming sendiri. Itu berbeda, itu benar-benar berbeda. Nan Gong Hen berdiri di garis depan dan menatap menara Wastelens Timur. Tatapannya tenang, tetapi tersembunyi di dalam pandangan tenang itu adalah gunung berapi meletus. Dia sedang menunggu Su Ming berjalan keluar, menunggunya untuk memimpin Fatetkin dan membuat galaksi bergetar. Sebagai berserkers dibebankan melalui langit dan ditutup pada menara, Sekte Imortal dalam Wastelens Timur juga bisa merasakan riak dan melihat lingkaran cahaya dari tempat mereka tinggal bersembunyi. Aura dan kegilaan membunuh yang terkandung dalam lingkaran cahaya merah darah ke-9 sudah cukup untuk membuat semua dewa merasa hati mereka gemetar ketakutan. Ketika lingkaran cahaya ke-9 menyebar dari menara Wastelens Timur, itu menutupi tanah, laut mati, dan mulai bergerak menuju aliansi wilayah barat dan juga provinsi utara. Sekte Imortals tidak hanya di Wastelens Timur juga. Mereka juga berada di aliansi wilayah barat. Ada beberapa yang berada di wilayah utara juga, yang merupakan tanah yang menyembah berserkers valen. Pada saat lingkaran cahaya ke-9 menyebar ke seluruh dunia berserkers, tidak masalah apakah itu adalah aliansi wilayah barat atau provinsi utara, semua dewa turunan merasa hati mereka gemetar. Mereka bisa merasakan kegilaan yang ingin mewarnai dunia merah di dalam lingkaran cahaya merah darah. Catatan Penerjemah 1. Hal tentang gunung dan sungai ini berbicara tentang keadaan dalam kehidupan manusia. Seharusnya ada tiga dari mereka. Ketika Anda melihat gunung, itu adalah gunung adalah tahap pertama. Tahap pertama adalah pada tahap awal kehidupan manusia. Itu murni dan mereka baru saja mulai mengenal dunia. Semuanya baru, dan apapun yang mereka lihat, itu adalah kebenaran. Jika ada yang memberitahu orang itu bahwa ada gunung, mereka akan percaya bahwa itu gunung. Ketika Anda melihat gunung itu, bukan gunung yang merupakan tahap kedua. Ketika Anda tumbuh dewasa, Anda akan mengalami lebih banyak hal, dan Anda akan menemukan bahwa ada masalah di dunia. Semakin banyak masalah yang Anda temui di dunia, dunia akan semakin rumit. Banyak kebenaran yang Anda tahu akan terbalik. Orang jahat akan menguasai dunia, dan orang baik akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Orang-orang akan mulai menjadi sinis dan tidak percaya pada hal-hal begitu mudah. Pada saat itu, orang akan mulai mengkritik masa kini dengan mengatakan betapa baiknya masa lalu. Maka, gunung dan sungai tidak akan sekadar menjadi gunung dan sungai lagi, karena pandangan Anda tentang berbagai hal telah berubah. Anda mulai mempertanyakan kepercayaan Anda, dan Anda mulai bertanya-tanya apakah hal-hal yang Anda lihat benar-benar seperti apa rupanya. Saat Anda melihat gunung itu, gunung itu masih merupakan tahap ketiga. Karena tinggal di tahap kedua menanggung terlalu banyak penderitaan, mereka akan mulai memanjat gunung metaforis ini, yang berarti melatih pikiran dan hati mereka. Pada tahap ini, mereka akan berkonsentrasi untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan dan tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan karena pikiran tenang dan tidak terganggu oleh hal-hal di dunia lagi, orang akan menemukan bahwa tidak perlu bagi mereka untuk menyesuaikan diri. Sudut pandang mereka agar sesuai dengan orang lain. Pada saat itu, mereka akan merasa bebas untuk melihat apapun yang mereka inginkan dengan cara apapun yang mereka inginkan, maka Anda memiliki ketika Anda melihat gunung, itu masih gunung, dan ketika Anda melihat sungai, itu masih sungai. Lebih banyak berserker berkumpul di luar Menara Washtelen Timur. Ketika Suezadan yang lainnya juga tiba, mereka melihat bahwa sudah tidak kurang dari ratusan ribu berserk berkumpul di luar Menara Washtelen Timur. Dan bahkan ada lebih banyak berserk yang menuju ke tempat itu dari segala arah di langit. Nafas dan semangat dari ratusan ribu orang itu telah berubah menjadi kehadiran yang mengejutkan. Kehadiran ini seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan yang merupakan Menara Washtelen Timur. Gelombang kegilaan yang cukup untuk menakuti semua ras meletus dari tubuh mereka. Sumber kegilaan mereka adalah darah mereka, dan alasan darah mereka jatuh ke kegilaan adalah lingkaran cahaya ke sembilan di langit. Lingkaran cahaya merah darah itu mengandung pemahaman suming, dan itu adalah wasiat yang mematikan sehingga bahkan pencerahan yang ditinggalkan oleh dewa pengamuk pertama tidak bisa dilawan. Aura pembunuh mengelilingi seluruh tanah berserkers, dan bahkan ada beberapa raungan bersemangat yang digerakkan oleh lingkaran cahaya suming di dalam Yin Deat Vortex, yang sekarang disembunyikan oleh langit biru yang baru kembali. Banyak raungan bergema di udara. Beberapa binatang buas di dalam bahkan tampak seolah-olah akan keluar dari kabut. Mereka berlama-lama tentang tepi, tetapi mereka berhasil mengendalikan diri dan tidak benar-benar bergegas ke tanah berserkers. Saat kabut mulai berhamburan, tiga suara tua di dalam kabut juga meraung. Itu adalah kehadiran bocah itu. Itu benar, itu adalah kehadirannya, itu adalah kehadiran yang dimiliki oleh dewa pengamuk generasi ini. Ini adalah wasiat pembunuh berwarna merah darah, wasiat pembunuh yang mengejutkan, aku bahkan bisa melihat dunia merah darah dalam wasiat pembunuh ini. Dunia yang indah. Aku suka bocah ini. Saya suka orang yang memiliki aura pembunuh semacam ini. Jika aku tahu dia seperti ini, aku tidak akan membiarkan dewa orang pembawa sial itu membawanya pergi bertahun-tahun yang lalu. Saya akan membawanya ke tanah suci kematian yin dan menjadikannya anak suci di wilayah kematian yin. Pada saat yang sama ketiga suara ini meraung, kehendak ilahi yang sangat mendominasi yang bahkan lebih tua dari mereka dan terletak lebih dalam di dalam yin yang dibebankan kepada mereka sambil menyapu kabut di sekitar area sebelum menekan tiga indera ilahi. Diam, ada aura pembunuh yang terkandung dalam suara tua itu. Ketika itu bergema di udara, ketiga indera ilahi langsung jatuh diam. Aku bisa merasakan riak kekuatan yang familiar dari tubuhnya. Itu adalah riak kekuatan yang dimiliki oleh janji yang dibuat Lai San Siu dengan yin Deat World bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah panggilan untuk para penjaga roh jahat dan iblis pembunuh surging Indul Gers. Riak kekuasaan itu masih belum kuat. Amati dia terus-menerus. Ketika riak kekuatan itu menjadi cukup kuat untuk memanggil kita, bawalah dia segera menemui saya. Bocah itu Lai San Siu membawa misi Yin Deat World bersamanya ketika dia pergi, dan dia seharusnya membantu kita menemukan jalan yang menuju ke dunia sejati besar kelima. Adapun kami, kami seharusnya mendengarkan perintah dari orang yang bisa memunculkan riak-riak ini. Tapi Lai San Siu tidak mengatakan bahwa orang yang akan menyebabkan riak ini hanya akan menjadi satu orang. Dia telah berbicara tentang semua berserkers yang berkumpul bersama. Ini sedikit dari perkiraannya. Bagaimanapun juga, setelah Lai San Siu pergi, riak-riak panggilan untuk janji hanya datang dari orang ini. Maka, itu pasti dia. Inde Ad Vok terguling keras saat pria tua itu berbicara. Ada dua fortisitas lain di dalam kabut. Kedua fortisitas itu diam dan tidak bergerak. Mereka tersembunyi dalam-dalam dan tampak samar-samar saat kabut berhamburan. Tampaknya ada benua yang terletak di dalam salah satu pusaran itu. Tanah di benua itu hitam, dan bahkan langit di sana gelap. Kadang-kadang, sambaran petir merah melintas di langit dan menyinari dunia sehingga sedikit lebih terlihat, memungkinkan orang untuk bisa melihat bahwa ada 100 ribu orang dengan baju besi hitam duduk bersila di benua itu. Orang-orang ini duduk dengan mata tertutup dan tampak seperti telah tidur selama beberapa tahun. Mereka semua sekitar 30 kaki dan ada wajah ganas roh jahat di wajah mereka. Wajah-wajah ini semua tampak seperti topeng. Jika suming ada di sana, ia akan segera dapat merasakan dengan jelas bahwa kehadiran yang menyebar dari tubuh mereka adalah milik roh jahat, yang telah berhasil ia kuasai ketika ia berada dalam delapan lapisan pertama menara Wastelens Timur. Ada juga benua di dalam pusaran lainnya. Namun, bumi di benua itu merah-merah, dan itu sama dengan langitnya, tetapi kadang-kadang, petir hitam muncul, menenggelamkan tanah dalam kegelapan. Ada juga 100 ribu orang duduk bersila di tanah di sana dengan mata tertutup, mengenakan baju besi merah. Setiap orang akan dapat melihat bahwa tubuh mereka semua hanyalah kulit dan tulang. Gelombang cahaya merah mengelilingi mereka, membuat mereka terlihat sangat aneh. Mereka adalah indulgers yang membangkitkan. Sejak zaman kuno, para pejuang dari Duara setelah tidur di tempat-tempat ini dan terus tidur di dalam pusaran. Mereka menunggu hari orang yang bisa membangunkan mereka akan tiba. Pada saat itu, cahaya merah darah dari lapisan ke-9 menara Wastelens Timur bergema di udara di seluruh tanah berserkers dan mengirim kehendak suming ke seluruh penjuru dunia. Mata dari 200 prajurit dalam dua pusaran berkibar, seolah-olah mereka akan membuka mata mereka. Namun, panggilan dari janji itu masih sangat lemah. Itu sebabnya setelah cahaya itu berkibar, mata mereka terpejam sekali lagi. Ketika lingkaran cahaya dari menara Wastelens Timur menyapu dunia berserkers, saat berserkers yang berjumlah lebih dari ratusan ribu menyembah dengan semangat, dan ketika cahaya kemasan melintas di pusat lapisan pertama menara Wastelens Timur, suming muncul. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh. Pemahamannya untuk membuat hatinya tidak lagi dalam keheningan dan keinginannya untuk musim gugur telah menyebabkan perubahan yang luar biasa dalam dirinya begitu dia meninggalkan lapisan kesembilan. Tidak ada orang luar yang mengganggu perubahan ini, juga tidak ada makhluk lain yang menawarkan bimbingan apapun. Ini adalah pemahaman suming sendiri, dan itu lahir atas kehendaknya sendiri. Warna musim gugur, suming mengjilat bibirnya, tatapan aneh dan mempesona muncul di matanya, dan dia berjalan perlahan ke arah pedang pembunuh. Ketika dia mendekat pada bilahnya, itu segera mulai bergetar, seolah-olah merasakan ada sesuatu yang aneh tentang suming. Bisa merasakan bahwa orang itu tampaknya telah berubah menjadi orang lain dibandingkan dengan dirinya di masa lalu. Pembunuhan suming akan jauh melampaui pedang-pedang miliknya sendiri, dan itu untuk mengeluarkan peluit sedih saat ia bergidik. Suming mengangkat tangan kanannya dan perlahan memegang gagang pedang. Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya, maukah kamu tunduk padaku? Pedang pembunuh bergetar dengan ganas di tangan suming. Cahaya kemasan menyala pada bilahnya, dan cahaya biru muncul, kemudian berubah menjadi humanoid biru kecil. Humanoid kecil itu sangat lemah, dan begitu muncul, dia menatap suming dengan mata ketakutan. Bisa merasakan bahwa meskipun suming tidak tampak sangat kuat saat itu, ada kehadiran di sekitarnya yang membuat bahkan roh pedang bergetar. Kehadiran itu membuatnya seolah-olah orang ini telah membangkitkan yang tidak dikenal. Kamu adalah pedang pembunuh. Anda harus suka membunuh, tetapi semua pembantaian Anda adalah untuk kematian. Semua pembantaian Anda adalah bentuk pemujaan terhadap kematian, dan saya, melambangkan kematian, kata suming dengan lesu. Pada saat itu, rohnya tampaknya telah meningkat, menyebabkan kehadiran yang terbangun yang membuat pedang bergetar menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, di tempat di mana tubuh fisik suming terletak di pusat benua yang tak berujung di sekitarnya dalam beberapa lapisan, gelombang kematian tiba-tiba meletus dari tubuh fisiknya dengan ledakan. Ledakan kehadiran itu membuat jarum tajam yang telah tenggelam jauh ke dalam tubuh untuk didorong keluar sedikit, seolah-olah mereka tidak bisa menahan kehadiran itu di tubuhnya. Hati semua prajurit yang kuat di tanah dewa menggigil pada saat itu. Busur panjang dibebankan dan relokasi rune diaktifkan, semua orang bergegas menuju tempat di mana tubuh suming berada. Kebangkitan abis? Ini adalah kebangkitan abis. Seorang pria tua dengan rambut kepala putih penuh melangkah kerelokasi rune dengan teror di wajahnya. Pada saat itu banyak dewa bergegas menuju sejumlah besar benua mengambang di galaksi menggunakan berbagai metode. Mayat yang memberi suming perasaan yang sangat kuat berbaring di altar tiba-tiba meletus dengan kehadiran yang membuat semua dewa cemas. Jarum tajam pada mayat itu merangkak keluar dengan liar, dan dari tampangnya, mereka akan segera keluar dari tubuh sepenuhnya, sehingga tidak ada segel yang bisa menahan mayat itu. Sebuah tanda aneh muncul di tengah alis mayat. Tanda itu tampak seperti daun yang mengering, tetapi saat bersinar, itu memberi kesan yang salah bahwa ia akan mendapatkan kembali kekuatan hidupnya. Suara retak terdengar di udara saat garis muncul di altar. Retakan itu menyebar ke segala arah, sampai menutupi seluruh tanah. Saat kehadiran mayat itu semakin kuat, sebuah ledakan terdengar di udara, dan hampir sepertiga jarum di mayat itu dipaksa keluar, hancur menjadi debu di udara. Tepat pada saat lebih banyak jarum akan dipaksa keluar, busur panjang tiba di samping mayat, dan cahaya dari runes bersinar di sampingnya. Beberapa orang bahkan telah merobek ruang itu sendiri untuk mencapainya. Ada sembilan orang yang datang. Orang-orang ini telah tiba dalam bentuk busur panjang, melalui relokasi, atau telah menembus ruang. Mereka diselimuti oleh kabut dan wajah mereka tidak dapat terlihat dengan jelas, tetapi pada saat mereka mendekati mayat, mereka semua berteriak pada saat yang sama. Teriakan oleh orang-orang ini berubah menjadi gelombang suara yang melonjak ke arah mayat. Sembilan orang itu kemudian mengangkat tangan kanan mereka dan membentuk segel sebelum mendorong sembilan titik yang berbeda pada mayat itu. Pada saat yang sama, sebuah getaran dahsyat menghancurkan tubuh sembilan orang ini ketika mereka mulai menekan mayat itu. Sementara dewa-dewa ini melakukannya, lebih banyak orang terus-menerus datang ke daerah di sekitar menara Wastelens Timur. Mereka berjumlah antara empat hingga lima ratus ribu, dan mereka berlutut di sekitar daerah itu dan menyembah menara yang bersinar dengan lingkaran cahaya. Su Ming berdiri dengan tenang di menara Wastelens Timur dan memegang pedang pembunuh di tangan kanannya. Ada ekspresi acu-ta'acu di wajahnya, tetapi ada gelombang niat membunuh yang mengerikan yang meletus terus-menerus dari kedalaman jiwanya. Pedang pembunuh bergetar hebat di tangannya. Kehadiran yang terbangun yang menakutkannya akhirnya membuatnya menangis. Saat teriakan itu bergema di udara, keping terakhir dari cahaya biru menghilang, dan setelah itu sepenuhnya digantikan oleh cahaya kemasan, pedang mengeluarkan cahaya yang menusuk di tangan Su Ming. Su Ming melepaskan gagangnya dan menunjuk ke arah pedang pembunuh. Itu langsung dibebankan ke jari telunjuk kanannya, berubah lebih kecil saat datang dan membuatnya seolah-olah ada cahaya kemasan di sekitar jari telunjuk kanan Su Ming. Ketika cahaya kemasan itu tersebar setelah beberapa saat, paku emas yang tajam ditambahkan ke ujung kuku. Pada saat itu, setelah didorong ke keadaan yang sangat menyedihkan bahwa ia bahkan tidak perlu bersusah payah dalam menyalakan jiwanya terbakar lebih dari setahun yang lalu. Su Ming membuat pedang tunduk padanya. Dengan meminjam kekuatan yang menakjubkan dari Menara Wastelens Timur, ia berhasil melakukannya menggunakan kebangkitan jiwanya setelah ia memahami makna berdarah di balik musim gugur, serta mengelola untuk mendapatkan gagasan kabur tentang sesuatu. Aku, Suka Merah, Su Ming berbisik pelan, lalu mengangkat tangan kanannya dan mendorong pintu Menara Wastelens Timur. Dengan itu, suara ledakan datang dari gerbang dan perlahan-lahan mengayun terbuka. Pada saat itu terbuka, sejumlah cahaya emas yang tak berujung menyerbu dan mengguncang seluruh tanah. Pada saat itu, Auman yang girang datang ke Menara dari dunia luar. Su Ming berjalan dengan tenang. Ketika dia pindah dari Menara Wastelens Timur yang diselimuti oleh cahaya kemasan, dia melihat banyak berserkers yang bersemangat. Patung God of Berserkers-nya bermanifestasi di udara pada saat itu, patung setinggi 10 ribu kaki yang muncul tegak di dunia. Kehadiran Live Cultivation menyebar darinya, tekanan kuat yang membuat darah berserkers mendidih, dan memberi tahu semua berserkers satu hal, Su Ming adalah dewa berserkers yang telah mereka cari selama setahun terakhir. Salam, Dewa Berserk Salam, Dewa Berserk Salam, Dewa Berserk Kebangkitan dan kejatuhan suara-suara yang dimiliki oleh 4 hingga 500 ribu orang menyatu bersama, berubah menjadi raungan yang mengejutkan dan kehendak berserkers. Itu menjadi jiwa pengamuk, dan ketika itu bergema di udara, semua orang berteriak di bagian atas paru-paru mereka. Teriakan gembira dapat mengintimidasi bahkan langit sendiri, membawa bumi untuk tunduk, menyebabkan hati bergetar, dan membuat jiwa mengaum. Su Ming berdiri di luar menara wastelens timur tanpa suara dan menatap semua mata yang bersemangat menatapnya. Raungan yang melonjak ke langit mencapai telinganya. Dalam gelombang suara ini dan di tengah-tengah kegembiraan berserkers, suatu bentuk resonansi aneh secara bertahap terbentuk, mengikat hatinya bersama dengan orang-orang ini. Resonansi ini adalah perasaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Seolah-olah Su Ming bisa membuat orang-orang ini bergerak hanya dengan satu kata. Bahkan jika dia ingin mereka meledakkan langit, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Seolah Su Ming adalah Tuhan mereka saat ini. Atau mungkin tidak hanya untuk instan ini tetapi untuk selamanya. Su Ming menutup matanya. Setelah beberapa saat, gelombang suara yang mengalir ke telinganya meningkat, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Ketika mereka tumbuh begitu keras seolah-olah mereka akan membalikkan dunia, dia membuka matanya dan perlahan berkata, aku ingin membantai jalan ke wilayah dewa. Suaranya tidak nyaring, tetapi bahkan di tengah auman meraung oleh 4 hingga 500 ribu orang, suaranya masih menyebar ke segala arah dan bergema di seluruh negeri. Ketika suaranya melaju, semua berserk di daerah itu, termasuk orang-orang tua seperti Sueza dan Tianqi, mendapati diri mereka tidak mampu menahan kegembiraan mereka. Membantai jalan kita ke wilayah dewa. Ini adalah seruan yang dibagikan oleh semua orang di tanah. Suara mereka yang menyatu dapat menakuti hantu dan dewa, dan mereka bisa membuat semua makhluk hidup bergetar karenanya. Saya ingin membunuh semua dewa di tanah berserkers. Su Ming mengayunkan lengannya, dan suaranya menjadi sedikit lebih keras. Bunuh semua dewa di tanah berserkers. Semua berserkers di daerah itu berdiri dan berteriak ke langit. Niat membunuh gila muncul dari tubuh mereka pada saat itu. Saya ingin mewarnai merah dewa immortals. Su Ming mengambil langkah maju dan bangkit dengan cepat di udara. Ketika suaranya menyebar, dia dijawab oleh raungan gila dari 4 hingga 500 ribu berserk. Dia The Immortals, Galaxy Red. Deru yang melampaui tangisan guntur berkumpul bersama seperti pedang yang ditarik keluar dari sarungnya. Itu mengumpulkan pemberontakan berserk, dan menyerbu ke langit untuk menggerakkan langit. Itu bahkan membuat semua roh ganas di Yindeat Vok terdiam. Pada saat itu, ketika orang-orang yang diselimuti oleh kabut menekan tubuh fisik suming di pusat semua benua mengambang di galaksi dewa, sepertiga dari semua jarum yang dikeluarkan dari tubuhnya dan meledak di udara. Itu membuat sembilan orang menekannya batuk darah. Ketika mereka jatuh ke belakang, mereka semua mengeluarkan geraman rendah dan memaksa tubuh mereka untuk berhenti bergerak kembali. Pada saat mereka bergerak untuk menekan mayat itu sekali lagi, sembilan ilusi menyimpang muncul di belakang mereka. Proyeksi sebuah dunia dapat dilihat dalam ilusi yang menyimpang di belakang masing-masing orang ini. Itu adalah dunia dari sembilan arah, dan di dalam masing-masing dunia, banyak dewa yang tak berujung dapat dilihat bermeditasi. Mereka menawarkan semua kekuatan mereka dan mengirimkannya melalui ilusi yang diproyeksikan. Kirim pesanan saya dan beritahu dewa di sembilan dunia lain untuk menekan perubahan dalam tubuh fisik destini. Jika mereka tidak segera mengirim seseorang dan menindasnya, kita bertiga tidak akan bisa menanganinya. Salah satu dari sembilan mengeluarkan teriakan rendah karena mereka semua meminjam kekuatan dunia mereka untuk menekan tubuh fisik suming, mencegah jarum di tubuhnya tidak dapat meninggalkan dagingnya. Hampir pada saat yang sama kesembilan orang ini menekan mayat itu sekali lagi, raungan yang mengejutkan bergema di seluruh wastelens timur. Ketika 4 hingga 500 ribu orang melolong, suming mengangkat kepalanya dan menatap langit sambil berdiri di samping menara wastelens timur. Pandangannya sepertinya bisa melihat melalui langit dan yin deat regen, membuatnya bisa melihat galaksi dewa yang ada di luar cermin. Aku adalah dewa berserkers. Saya akan memimpin semua berserkers dan mewarnai langit dewa merah dengan darah mereka. Suming tidak hanya mengucapkan kata-kata ini, tetapi mengangkat kepalanya dan meraung mereka di langit. Dengan itu, semua berserk di daerah itu melakukan hal yang sama dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Semua keinginan mereka dikumpulkan di suming pada saat itu, dan dia punya perasaan bahwa dia bisa bergabung dengan dunia berserkers. Ketika beberapa bagian dari jiwanya terbangun, ketika dia memahami arti musim gugur, dan ketika berserk, akan menyatu bersama. Basis budidaya suming meletus dengan keras. Begitu itu terjadi, merah berangsur-angsur muncul di langit. Sungai-sungai di tanah tampaknya juga telah diwarnai oleh warna itu pada saat itu dan mendapatkan cahaya merah. Di tempat di mana tubuh fisik suming berada, begitu basis budidayanya meletus, semua jarum yang menenggelamkannya sekali lagi karena penindasan bergidik, tampak seolah-olah mereka ingin melonjak keluar. Ekspresi wajah sembilan orang itu berubah drastis di mana mereka berdiri di sekitar tubuh. Pada saat itu, rasa ilahi yang tirani dan kuat datang menyerbu ke depan dengan ledakan, merobek ruang untuk muncul tepat di atas tubuh fisik suming. Siapapun yang mengangkat tangan kanannya dan didorong ke bawah dengan cepat. Segera setelah itu, perasaan ilahi dengan kehadiran kuno dan lama dibebankan melalui ruang yang robek dan mendorong tubuh fisik suming. Jika ada yang melihat ke sini, maka mereka akan melihat bahwa ada hampir seratus dewa yang berkumpul untuk menekan tubuh yang tersegel, dan mereka semua memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ketika cahaya dari runes bersinar, rasa ilahi yang melampaui semua indera ilahi milik orang-orang di daerah itu merobek ruang dari suatu tempat dan tiba dengan ledakan, menekan tubuh fisik suming. Kebangkitan abis. Huff. Bahkan jika dia bangun, dia masih harus selamanya membayar upeti kepada kita dewa. Di bawah penindasan dari berbagai kehadiran yang kuat dan perkasa di antara dewa serta beberapa keberadaan kuno, tubuh fisik suming secara bertahap menjadi tenang. Tanda daun kering di tengah alisnya menghilang, dan dia berhenti bergerak. Suming tidak bisa merasakan apapun yang terjadi di tanah dewa sementara dia tetap di tanah berserkers. Namun, pada saat tubuhnya akhirnya ditekan, dia merasa seolah-olah sebuah batu besar ditekan ke jantungnya, dan kebenciannya terhadap semua dewa meletus bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa hanya ada sedikit yang tersisa sebelum basis budidayanya akan pindah ke tahap tengah lifematics. Sepotong perbedaan ini akan membutuhkan dunia untuk menjalankan crimson, membutuhkan jumlah darah dan kehidupan yang tak terbatas. Suming tidak lagi berusaha membersihkan lapisan lain menara timur Wastelens. Dia pergi mencari jawaban untuk hal-hal setelah lapisan kesembilan ke masa depan, karena dia memiliki terlalu banyak hal yang perlu dia lakukan saat ini dan tidak punya waktu untuk tinggal di menara. Dengan ramalannya, jika dia ingin mendapatkan epiphani lengkap menuju menara Wastelens Timur, tidak hanya dia akan membutuhkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari yang saat ini, dia juga akan membutuhkan waktu yang tak terbatas. Aura pembunuh Suming memenuhi seluruh keberadaannya. Dia ingin mengubah langit menjadi merah dan melihat musim gugur untuk memverifikasi pencerahannya sehingga dia bisa memasuki tahap tengah lifematics. Ketika 4 hingga 500 ribu berserk meraung di sekelilingnya, Suming melirik tanah di kejauhan. Atmannya memenuhi area itu, tetapi dia hanya mencari satu hal. Itu, patung kakak tertua-tertua, yang terletak di tempat di mana dewa turun. Patung itu disimpan dalam kondisi sempurna di tempat aslinya. Ada juga perlindungan Suming pada patung itu, yang dia tinggalkan secara rahasia saat dia melarikan diri dari pedang pembunuh. Suming tidak percaya bahwa kakak senior tertuanya akan mati seperti ini. Dia benar-benar menolak untuk mempercayainya. Dalam diam, Suming mengalihkan pandangannya. Dia tidak berani membawa kakak lelaki tertuanya pergi, karena dia tidak yakin. Dia tidak tahu apakah tindakannya akan lebih membahayakan saudara laki-lakinya yang tertua. Kakak senior tertua, aku akan membuatmu bangun. Suming mengangkat kepalanya. Ketika dia menyapu pandangannya melewati Fatetkin, dia mengangguk, lalu memandang ke arah dunia di kejauhan. Saat ia menyebarkan atmannya keluar, ia menemukan sekte dewa yang terletak di arah itu, Sky Mist Dao. Ini adalah sekte terbesar Sky Mist Dao di tanah berserkers. Itu juga markas mereka di tanah berserkers. Sekte tersebut saat ini telah memasuki pengasingan dan mengaktifkan semua rune besar mereka yang meliputi area beberapa ratus ribu lis, membuat area tersebut menjadi pertahanan yang sangat kuat. Akan sulit bagi berserkers untuk bergerak bahkan setengah inci ke depan melalui area rune, tetapi orang-orang dari Sky Mist Dao juga tidak bisa keluar. Ikut aku, untuk menghancurkan sekte dewa di tanah berserkers. Target pertama kami adalah Sky Mist Dao. Su Ming melambaikan tangannya, dan suaranya menyebar ke seluruh daerah dalam gelombang. Semua berserk yang mendengar kata-katanya merasakan darah mereka mendidih. Mata mereka memerah, dan mereka mengaum dengan suara serak. Mereka telah menunggu hari ini terlalu lama, dan sekarang akhirnya tiba. Di bawah pimpinan God of Berserkers mereka, Su Ming, mereka akan menyapu semua sekte imortal di tanah berserkers, dan membuat tanah mereka menjadi tanah terlarang bagi dewa sejak saat itu dan seterusnya. Tian Qi, Sue Sa, Chi Lei Tian, dan yang lainnya adalah kelompok yang tingkat kultifasinya paling tinggi selain Su Ming. Mereka telah menyaksikan pertarungannya melawan di Tian dan melihat relokasi Rune Immortals hancur. Pada saat itu, ketika mereka melihat Su Ming berjalan keluar dari Menara Wastelens Timur dan mendengar kata-katanya ingin menghancurkan semua sekte abadi di tanah berserkers, mereka terbang tanpa ragu-ragu dan membungkus tangan mereka di telapak tangan mereka di hadapan Su Ming, menyembahnya. Kita semua bersedia untuk mematuhi kehendak dewa pengamuk dan bersedia mengikuti dewa pengamuk untuk menghancurkan dewa. Kami akan mengikuti dewa berserkers dan menghancurkan dewa. Kata-kata yang sama keluar dari mulut semua berserkers di daerah itu dalam bentuk mengaum gila. Busur panjang melonjak dari tanah dan menyerbu ke langit. Busur panjang itu milik 4 hingga 500 ribu orang yang terbang ke atas pada saat yang sama, dan ini adalah pemandangan yang cukup mengejutkan untuk mengejutkan semua orang yang melihatnya. Su Ming melirik Tian Qi dan yang lainnya sebelum dia mengambil langkah ke arah langit di kejauhan. Dia berubah menjadi busur panjang dan terbang tepat di depan semua orang. Tian Qi dan yang lainnya mengikuti dengan cepat di belakang, dan tepat di belakang mereka adalah hasil nasib Su Ming. Dengan Nan Gong Hen sebagai pemimpin mereka, mereka mengikuti persis di belakang senior motor hormat mereka. Tepat di akhir adalah 4 hingga 500 ribu berserk. Dengan kehadiran yang menutupi langit, mereka berubah menjadi busur brilian yang menyebabkan bayangan besar jatuh di tanah. Saat mereka maju ke depan, mereka mengikuti Su Ming dan bergegas menuju Sky Mist Dao. Waktu berlalu dengan cepat, penerbangan 500 ribu orang menggerakkan embusan angin besar yang menyapu dunia. Sejumlah besar pasir dan batu di tanah tersapu. Lapisan awan di langit tercabik-cabik bahkan sebelum mereka bisa mendekati kerumunan. Di tengah semua suara rangan dari angin yang digerakkan karena tuduhan itu, kerumunan mendarat tepat di atas Sky Mist Dao setelah sehari. Sky Mist Dao adalah salah satu sekte imortal di Eastern Wastelens dan menempati wilayah ratusan ribu lis. Ada 18 gunung yang terletak di dalam wilayah ini dan ada banyak menara indah di setiap gunung ini. Mereka dapat menampung ratusan ribu murid untuk dilatih di dalam diri mereka dan rune bundar besar terletak di tanah dengan 18 gunung ini sebagai basis. Rune bisa menyerap aura spiritual dari dunia sehingga dewa bisa melanjutkan pelatihan. Terutama saat itu, setelah semua rune di Sky Mist Dao diaktifkan, lapisan kabut tebal memenuhi area di sekitarnya dan sekitar busur cahaya dapat terlihat berkedip di dalamnya. Ada juga geraman rendah bergema di dalam kabut itu, mengeluarkan udara yang tidak menyambut segala bentuk kehidupan di dalamnya. Kabut menutupi area beberapa ratus ribu lis. Selain kilatan petir dan geraman rendah, ada juga cahaya cemerlang yang berkedip di dalam kabut itu. Itu adalah lapisan kedua Sky Rune Mountain Protection Rune Ultimate Barrier. Tidak hanya murid Sky Mist Dao yang diperlukan untuk mengelola aktifasi Ultimate Barrier ini, itu juga membutuhkan rune di tanah untuk terus menyerap aura spiritual dari tanah, memasuk dirinya dengan jumlah yang diperlukan dari aura spiritual. Sky Mist Barrier South Morning adalah versi menyusut dari Ultimate Barrier ini. Ada juga penjaga Immortal Sky Mist di dalam Ultimate Barrier ini. Semua penjaga Immortal ini adalah boneka yang akan mematuhi perintah apapun, bahkan bagi mereka untuk menghancurkan diri sendiri. Ada Rune ketiga dalam Sky Mist Dao, tepat di belakang Ultimate Barrier itu. Nama Rune itu adalah Empat Langit Suci. Itu adalah salah satu inti runs gunung perlindungan di Sky Mist Dao. Di dalamnya ada empat hukum besar angin, hujan, guntur, dan kilat, dan mereka dapat menghancurkan semua orang yang mencoba masuk tanpa izin dengan kekerasan. Selain Empat Langit Suci, Sky Mist Dao memiliki satu Rune terakhir, dan itu adalah penghancuran Four Seasons. Berlalunya waktu yang terkandung dalam musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin tertanam dalam Rune ini, dan dengan kehidupan semua murid di Sky Mist Dao sebagai fondasinya, itu akan membuat kehidupan orang yang pindah ke Rune yang lebih buruk dengan mempercepat siklus hidupnya. Lagipula, bahkan jika hanya ada 10 ribu murid Sky Mist yang menawarkan satu tahun hidup mereka, masih ada 10 ribu tahun yang terkandung dalam Rune, dan bagi banyak orang, 10 ribu tahun ini berarti bahwa mereka akan segera menjadi tua, berbalik ke dalam kerangka begitu mereka melangkah ke penghancuran Four Seasons. Saat 500 ribu busur panjang menerobos dunia di luar Sky Mist Dao dan menggerakkan embusan angin yang sangat besar, mereka menyapu dan pasir yang tak berujung menabrak kabut tebal di sekitar Sky Mist Dao sebelum mereka bahkan mendekat. Di pasir dan kabut seketika menabrak satu sama lain, suara ledakan mengejutkan menggema di udara. Lonceng tergesa-gesa segera melakukan perjalanan melalui seluruh Sky Mist Dao. Pada saat para murid dalam 18 gunung mendengar lonceng berbunyi, ekspresi mereka berubah, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Tanah bergetar karena suara ledakan itu, dan 18 gunung bergetar bersama. Busur panjang terbang dan berubah menjadi puluhan orang di udara. Tidak satupun dari orang-orang ini yang memiliki tingkat kultivasi yang rendah, tetapi mereka semua melihat langit dengan wajah pucat. Para berserk telah datang. Pertahankan rune dengan kekuatan penuh. Tidak peduli berapapun biayanya, jangan biarkan berserkers menerobos Sky Mist Dao runes. Semua yang ada di Sky Mist Dao, dengarkan baik-baik. Jika Anda jatuh ke tangan berserkers, Anda pasti akan mati. Daripada itu, lebih baik untuk mengikat hidup Anda ke Sky Mist Dao. Selain itu, ada kemungkinan bahwa mereka tidak akan dapat mematahkan rune kita. Kami masih memiliki harapan. Aku sudah menghubungi sekte kita di negeri dewa sekali lagi. Jika kita bertahan, maka kita akan memiliki kesempatan untuk hidup. Teriakan rendah yang berisi kata-kata kasar atau lembut bergema melalui Sky Mist Dao, dan mereka semua mencoba untuk mengekang kepanikan di antara para murid. Namun ledakan keras yang terdengar seolah tepat di samping telinga semua orang bepergian melalui Sky Mist Dao dari daerah di luar. Suara itu menyebabkan delapan belas gunung berguncang begitu banyak sehingga batu-batu yang hancur mulai berguling ke bawah. Murid-murid Sky Mist Dao gemetar sehingga banyak dari mereka mulai berdarah dari mata, hidung, telinga, dan mulut mereka. Lapisan pertama rune kita telah pecah, teriakan menusuk terdengar di antara para murid. Saat semua orang mengarahkan pandangan mereka ke langit, mereka melihat seorang pria muda yang mengenakan baju besi dan seluruhnya dikelilingi oleh asap hitam. Dengan rambut panjang yang hitam dengan semburat ungu, dia berdiri di langit dan mengiris dengan pedang di tangannya. Ketika dia melakukannya, kabut tebal yang tak berujung mengeluarkan ledakan keras dan jatuh mundur seperti air laut sebelum hancur sama sekali. Dengan pedang pembunuh di tangan, Su Ming menunjuk ke arah Sky Mist Dao yang sekarang tidak memiliki kabut tebal. Membunuh mereka, saat dia meraung, para berserk yang telah tiba terus di belakangnya menyerang dengan marah ke arah lapisan pertahanan kedua Sky Mist Dao. Ketika kabut terkoyak dan terus berjatuhan ke belakang untuk mengungkapkan Sky Mist Dao, tidak hanya semua murid di sekte melihat Su Ming, mereka juga melihat ratusan ribu berserkers di belakangnya. Mereka juga melihat berserkers lain di belakang ratusan ribu awal, yang jumlahnya tipis mencoret langit dan bumi, dan yang dipadatkan begitu padat sehingga tidak ada yang bisa dilihat. Semua mata berserkers merah-merah, dan mereka semua bersinar dengan kegilaan dan kebencian terhadap dewa yang terukir jauh di dalam tulang mereka. Wu La berdiri di gunung kedua dengan wajah pucat. Saat dia melihat Su Ming dan semua berserkers di luar Rune di langit, ekspresinya berubah. Perlahan-lahan, ekspresi rumit di wajahnya menghilang dan digantikan oleh desahan. Dia dengan erat melingkarkan jari-jarinya di sekitar sepasang lonceng di tangannya. Wajah Tian Lan Yu juga pucat saat dia berdiri di gunung lain, tetapi ada dingin yang tak ada habisnya menyebar darinya. Dia menjaga pandangannya tertuju pada Su Ming sementara wanita lain berdiri diam tepat di sebelahnya. Wanita itu adalah Tian Lan Meng. Dia menatap Su Ming di langit, dan semua kenangan masa lalu muncul di kepalanya. Pertemuan awal mereka bertahun-tahun yang lalu dan perjalanan mereka bersama karena mereka saling menyukai, tetapi saat-saat indah yang mungkin ada berubah menjadi debu karena perpisahan mereka karena perang besar antara Saman dan Berserkers. Keragu-raguannya setelah mereka bersatu kembali di dunia Berserkers menyebabkan dia tidak bisa melupakan kesedihan dan pemahaman yang muncul di wajah Su Ming pada saat itu. Apakah itu ditakdirkan? Tian Lan Meng menggigit bibir bawahnya, dan air mata jatuh dari matanya. Saat 500 ribu orang menyerbu ke depan dari luar Sky Mist Dao, Su Ming memegang pedang pembunuh di tangannya dan berjalan menuju lapisan pertahanan kedua. Pada saat yang sama, di hutan yang jauh dari tempat ini, terletak di dekat sekter roh jahat, Tian Chen menemukan dirinya berbaring di tanah dan terus berpura-pura mati sekali lagi. Ada seorang wanita yang sangat cantik di depannya. Dia berkedip cepat sambil makan biji panggang di tangannya dan melemparkan kulit biji di tanah. Ada seekor gug-guk coklat kekuningan besar di bawahnya, gug-guk itu menjulurkan lidah malas dan menyapu kulit biji sebelum menelannya. Lelaki tua yang benar-benar bango botak itu mengudara dari orang yang kuat dan sikap yang tak terduga, seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia adalah seorang veteran, dan dia mengobrol dengan wanita itu. Apakah Anda mengatakan bahwa dewa berserk ini, Su Ming, adalah murid Anda? Mata wanita itu membelalak, dan dia memasang ekspresi naif. Ada ekspresi idola di wajahnya yang mungil dan mungil. Aku harus mengoreksimu, Lasi. Su Ming itu bukan muridku. Ayahnya adalah murid saya dalam nama. Jadi secara keseluruhan, bocah itu, Su Ming, bisa memanggilku tuannya yang agung. Tidak ada yang aku tidak tahu tentang dia. Apa yang ingin kamu ketahui? Saya bisa memberitahu Anda, kata lelaki tua itu, setelah batuk kecil. Berapa umur God of Berserker setahun ini, wanita itu berkedip dan menatap lelaki tua di depannya sambil tersenyum, lalu meletakkan sebutir biji di mulutnya dan menggigitnya. Yang lain mungkin tidak tahu tentang Su Ming, tapi aku mengenalnya terlalu baik. Dia, ketika pria tua yang benar-benar menjadi botak berubah melanjutkan obrolan, gup-gup kuning besar di bawah kaki wanita itu melirik ke arahnya sebelum bergetar kepalanya. Ada ekspresi kasihan dan belas kasih di wajahnya ketika ia pergi ke Kian Chen, yang berpura-pura mati di samping. Saat berjalan di sekitar tubuh Kian Chen, Mut Kuning menjulurkan hidungnya dan mengendusnya dengan hati-hati sebelum menjulurkan lidahnya untuk mengjilat wajahnya beberapa kali. Sejumlah besar jorok jatuh di wajah Kian Chen, tapi dia tidak berani bergerak. Dia tidak bisa membantu tetapi jantungnya berdetak kencang di dadanya. Dia menutup matanya rapat-rapat, tetapi dia masih bisa mencium bau busuk yang berasal dari lidah basah itu. Tapi ini bahkan bukan poin utama, dia sebenarnya adalah orang yang telah turun ke tanah berserkers, dan sementara dia bukan seorang imortal, dia masih memiliki beberapa kemampuan ilahi yang unik. Tak satu pun dari mereka yang ofensif, tetapi ia agak bisa melihat melalui bentuk sebenarnya dari objek tertentu. Kemampuan ilahi ini sangat disukai oleh para murid yang lebih muda dari rasnya, dan itu adalah seni yang harus mereka miliki ketika mereka ingin berkeliling dunia. Kemampuan ilahi ini akan membiarkan mereka menemukan banyak harta yang orang lain tidak dapat menemukan dan membiarkan mereka tampak seolah-olah mereka memiliki wawasan. Sebenarnya, ada beberapa koneksi langsung antara kemampuan ilahi ini dan alasan mengapa Kian Chen telah dapat menggunakan metode unik untuk turun ke tanah berserkers. Ketika dia pertama kali berlari ke Botak, dia telah menggunakan kemampuan ilahi ini dan melihat bahwa orang yang dia lihat sebenarnya adalah burung yang berubah. Derek Botak kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Old Cran, dan itulah sebabnya Kian Chen terus-menerus menyebutnya sebagai kakek Derek dan sir Derek. Baru saat itulah Botak Bango melihat betapa pintar dia dan menyeretnya masuk sebagai temannya. Pada saat itu, ketika Guk-guk itu terus menjelati Kian Chen dengan lidahnya, hatinya bergetar. Dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang Guk-guk kampung ini. Bau busuk dari mulutnya membuatnya secara naluriah menjalankan kemampuan ilahinya dan mendorong pikirannya sedikit keluar untuk melihat ke arah Mud di sebelahnya. Kian Chen terpana setelah meliriknya. Dia bahkan membuka matanya lebar-lebar untuk melihat Mud dengan kaget. Apa yang dilihatnya dengan artnya bukan Mud tapi naga kuning. Dan itu adalah naga dengan tampilan yang sangat ganas. Pada saat itu, naga itu menatapnya dan menjulurkan lidahnya yang besar untuk menjilat wajahnya. Sejumlah besar air liur naga menimpanya dan di mata Kian Chen naga kuning itu seakan ingin menelannya utuh. Tidak ada hal lain yang bisa membuat Kian Chen lebih putus asa daripada naga jahat yang menjilatnya. Di bawah teror ekstrim ini matanya berputar ke atas dan dia jatuh pingsan. Kali ini dia benar-benar pingsan. Namun, sebelum dia pingsan, dia masih bisa mendengar suara kuno botak Derek berdering di telinganya. Lassie, ada terlalu banyak hal tentang masa lalu Dewa Berserk. Saya merasa haus setelah mengatakan begitu banyak. Ngomong-ngomong, mengapa orang tuamu belum datang? Kami sudah berjanji bahwa jika Anda ingin membuat prajurit yang kuat seperti saya bergabung dengan Anda, Anda perlu membawa seseorang yang memiliki status yang sama dengan saya di sini sehingga kami dapat bernegosiasi. Oh well, aku agak lapar sekarang. Bagaimana dengan ini? Mood itu tampaknya cukup gemuk, mengapa Anda tidak membunuh mood itu dan membuat semangkuk daging yang direbus? Ini adalah kata-kata bango botak yang Kian Chen dengar sebelum dia pingsan. Itu juga mengapa Kian Chen jatuh pingsan dengan sangat bahagia dan dengan cara yang sangat mudah. Pada saat itu, suara dentuman melonjak ke langit di tempat Sky Mist Dao berada. Mereka bergema ke segala arah dengan cara yang memekakkan telinga, menyebabkan tanah Sky Mist Dao bergetar dan retak muncul di langit. 500 ribu orang telah mengepung Sky Mist Dao. Aura pembunuh dan kegilaan yang menyebar dari tubuh mereka berubah menjadi sesuatu yang secara praktis memiliki bentuk tubuh dan itu menghancurkan 18 gunung yang dilindungi oleh Runs Sky Mist Dao. Tekanan kuat adalah sesuatu yang tidak bisa berharap untuk ditolak oleh sekte ini. Bahkan jika mereka melakukan perlawanan, itu akan langsung hancur di bawah tekanan ini. Surat wasiat dari 500 ribu orang itu bergabung bersama dan berubah menjadi gelombang kegilaan yang bisa menghancurkan segalanya. Chi Leitian dan yang lainnya mengikuti tepat di belakang Su Ming saat ia melakukan perjalanan di garis depan. Pada saat itu, meskipun ada perasaan campur aduk dalam hati Chi Leitian, dia tidak memendam pikiran untuk mengambil kembali Lightning Crystal dari Su Ming. Sebenarnya, ketika dia pertama kali melihatnya di tempat Immortals turun setahun yang lalu, dia bisa mengenali bahwa ini adalah orang dari South Morning yang dia rencanakan untuk disiksa sampai mati. Dia adalah orang yang telah mengambil setengah dari kristal petirnya, dan Chi Leitian telah mengirim akal ilahi untuk mengatakan semua kata-kata keji dan brutal. Ketika dia memperhatikan bahwa Su Ming adalah orang itu, segala macam perasaan muncul dalam hatinya, dan dia menyerah pada kesengsaraannya. Bahkan, dia merasa sangat menyesal atas kata-kata brutal yang dia katakan di awal. Ketika semua perasaan campur aduk itu bertempur di dalam hatinya, dia melihat Su Ming melepaskan kehadiran yang begitu kuat sehingga hampir bisa mencekik seseorang, dan Chi Leitian memamerkan kemampuannya tanpa peduli dengan risiko apapun untuk dirinya sendiri. Di matanya, ini mungkin satu-satunya metode baginya untuk tidak membuat Su Ming datang menyebabkan masalah baginya. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Su Ming melangkah maju, dan kabut yang merupakan lapisan pertama Sky Mist Dao serune jatuh mundur di depannya untuk mengungkapkan rune kedua, yang merupakan layar cahaya raksasa yang dikenal sebagai ultimate barrier. Layar cahaya itu mengelilingi seluruh Sky Mist Dao. Bahkan, jika ada yang melihatnya untuk jangka waktu yang lebih lama, mereka akan menemukan bahwa itu bukan lapisan tunggal, tetapi terdiri dari beberapa lapisan yang membentuk penghalang dalam bentuk tembok kota, dan itu melindungi Sky Mist Dao di dalamnya. Ada juga jumlah aura spiritual yang tak terbatas yang menyebar dari tanah untuk melebur ke penghalang sehingga bisa terus beroperasi. Bahkan, setiap 100 kaki, seorang murid Sky Mist Dao dapat terlihat duduk bersilah, sehingga kekuatan pertahanan penghalang kedua menjadi lebih besar daripada lapisan pertama. Ada juga hampir 100 kehadiran kuat di rune itu. Masing-masing dari kehadiran ini memiliki kekuatan besar, tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan. Mereka semua boneka yang ada karena rune. Mereka tidak bisa meninggalkan Sky Mist Dao. Mereka hanya bisa bertahan di sekitar penghalang, dan merupakan kekuatan pertahanan terbaik. Hancurkan, kata Suming datar setelah dia mengalihkan pandangannya ke penjaga ultimate barrier itu. Saat kata-katanya melintasi langit, Chi Leitian dan yang lainnya segera menuju ke penghalang. Pada saat yang sama, 4 hingga 500 ribu orang di sekitar mereka melemparkan pukulan ke ultimate barrier saat mereka meraung dan terus menyebarkan tekanan kuat dari tubuh mereka. Di mata Suming, tidak ada keterampilan yang dibutuhkan untuk mematahkan rune Sky Mist Dao. Tidak perlu baginya untuk memahami bagaimana rune beroperasi, dan juga tidak perlu baginya untuk berpikir tentang cara menghindarinya. Mereka hanya membutuhkan satu pukulan. Dengan pukulan yang dilemparkan bersama oleh 500 ribu orang, dengan cara yang kuat dan sangat keras, mereka akan menghancurkan penghalang ini dengan kekuatan kasar. Ini adalah pukulan dengan cara di muka. Pukulan berserkers mengumpulkan kekuatan ratusan ribu orang, dan serangan yang dihasilkannya tampak seperti naga ganas dan gila yang menyerang ke dinding, yang dikenal sebagai penghalang utama Sky Mist Dao. Hampir 100 kilatan cahaya kemasan bersinar, dan boneka-bonekanya muncul. Ketika mereka bersentuhan dengan kekuatan yang dikumpulkan bersama oleh ratusan ribu berserkers, sebuah ledakan mengguncang langit, dan boneka-bonekanya berubah menjadi debu, langsung terhapus. Mereka tidak bisa menghentikan berserkers bahkan untuk sesaat, membiarkan naga gila yang dibentuk oleh kekuatan ratusan ribu berserkers menabrak ultimate barrier. Suara ledakan keras melonjak ke udara dan menyebar melalui sebagian kecil wastelens timur, penghalang yang dibentuk oleh layar cahaya mengeluarkan teriakan ketidakmampuannya untuk menahan kekuatan yang baru saja menabraknya. Saat itu hancur inci demi inci, ribuan murid Sky Mist Dao duduk di penghalang dan mempertahankannya jatuh ke belakang, hancur. Saat suara ledakan bergema di udara, penghalang itu hancur. Dewa keempat pengamuk, bahkan jika Anda menghancurkan Sky Mist Dao hari ini, akan datang suatu hari di mana kita dewa akan turun secara masal dan menghancurkan kalian semua. Raungan melengking datang dari penghalang yang hancur, dan itu milik seorang lelaki tua. Ada sedikit tubuhnya yang tersisa, tapi ada kebencian yang tak ada habisnya dalam suaranya. Apakah jumlah berserkers yang kamu immortals terbunuh kecil? Setelah God of Berserkers pertama pergi, Anda dengan kejam merobek God of Berserkers kedua kami, menyegel Great New Imperial City, dan mengirim sejumlah besar dewa untuk membersihkan kami berserkers. Lebih dari ratusan juta berserk telah mati di tanganmu selama berabad-abad. Dewa harus mati, suku saya dan keluarga saya semua dibantai oleh dewa, dan itu semua agar mereka bisa membuat setetes darah berserker. Semua anak saya mati di tangan dewa. Bagi saya, Anda sudah menghancurkan garis keturunan saya. Jadi aku akan membuat kalian semua membayar. Aku satu-satunya yang tersisa dari sukuku sekarang, dan itu semua karena sukuku terletak di tambang roh. Suara-suara muncul dalam bentuk raungan sebagai jawaban atas kata-kata pria tua itu. Mereka adalah suara-suara milik ratusan ribu berserk di daerah itu. Mereka dipenuhi dengan kebencian dan kegilaan mereka terhadap dewa. Ini adalah perang antara dua ras. Mungkin ada orang-orang yang tidak pernah mencelupkan tangan mereka ke dalam darah ras dalam perang ini, tetapi meskipun demikian, dalam perang ini di mana satu pihak harus dihancurkan, mereka hanya bisa mengikuti arus, dan perlahan-lahan, tetapi tentu saja, mereka juga akan menemukan diri mereka membunuh ras lain. Ini adalah perang. Tidak ada benar dan salah di dalamnya. Satu-satunya hal yang mungkin ada adalah desah penyesalan. Su Ming mengangkat kepalanya dan menyaksikan pria tua dengan suara melengking dan kebencian itu perlahan menghilang. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya. Para berserker sekelilingnya meraung, dan dia menurunkan tangannya ke arah lapisan perlindungan ketiga, empat langit suci. Ketika telapak tangannya jatuh, patung dewa berserker setinggi sepuluh ribu kaki terwujud di hadapannya, dan itu menghantam lapisan perlindungan ketiga dengan telapak tangannya. Saat suara gemuruh bergema di udara, angin, hujan, guntur, dan kilat muncul di dalam rune empat langit suci sebelum menyebar dengan hebat. Tingkat budidaya berserk tidak merata. Setelah empat langit suci menyebar, cukup banyak dari mereka segera batuk darah. Beberapa dari mereka bahkan pingsan dan mati. Tapi ada lebih banyak berserkers yang menyerang Su Ming dengan mata merah, seolah-olah mereka sudah gila, dan bergegas menuju rune. Ini bukan pertempuran Su Ming sendirian. Ini adalah pertempuran semua berserkers. The Immortals dalam delapan belas gunung Sky Mist Dao menyaksikan langit dengan tenang dengan wajah pucat di bawah perlindungan rune. Keputus asaan menguasai mereka, karena bayangan kematian turun ke atas mereka. Setelah rune hancur, satu-satunya hal yang akan menunggu mereka adalah kematian. Rune ketiga Sky Mist Dao bergemuruh, dan suara gemuruh dari empat langit suci terus berlanjut tanpa henti. Rune ini mungkin sangat kuat dan empat hukum besar angin, hujan, kilat, dan guntur mungkin dapat mengumpulkan jumlah daya destruktif yang tak ada habisnya saat mereka berubah, tetapi tidak peduli seberapa terbatasnya kekuatan penghancur itu, ia tidak dapat mengatasi kegilaan 500 ribu orang. Pertarungan mereka adalah pertarungan yang gegabu, dan itu adalah bentuk serangan balik di tengah pemberontakan mereka, lahir dari kebencian pada dewa. Rune berlangsung sebentar, dan apa yang disebut kehancuran tak terbatas tidak bertahan terlalu lama. Cukup banyak berserkers yang meninggal, tetapi mereka mati dengan rela. Mereka sekarat untuk bangsanya sendiri, untuk pemberontakan berserk. Mereka meninggal tanpa penyesalan. Su Ming tidak menghentikan berserkers dari cedera atau terbunuh saat mereka berperang melawan dewa, karena ini adalah untuk pemberontakan mereka sendiri. Jika dia secara paksa menghentikan serangan berserkers dan menyerang Sky Mist Dao Rune sendiri, mungkin dengan kekuatannya, dia bisa mendobrak gerbang gunung Sky Mist Dao. Tetapi jika dia melakukan itu, maka perang ini tidak akan lagi menjadi pertempuran berserk dan dewa. Sebaliknya, itu akan menjadi suming melawan dewa. Jika itu yang terjadi, maka berserkers tidak akan bisa melanjutkan pemberontakan mereka. Bahkan jika ada bentuk kenaikan kekuasaan, itu masih akan menjadi pemberontakan suming, bukan pemberontakan berserk. Pemberontakan ras membutuhkan darah segar, pengorbanan, dan surat wasiat. Suming memandang kegilaan di mata merah bangsanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memimpin mereka dan membuka Rune bersama mereka. Suming maju selangkah. Ketika kekuatan lifematicsnya beredar di tubuhnya, dia mengangkat kakinya dan mengambil langkah cepat ke depan. Dunia segera meraung, dan sebuah kaki besar muncul di langit. Itu adalah tujuh langkah dewa pengamuk. Kaki menginjak Sky Mist Dao empat langit suci Rune tujuh kali berturut-turut. Rune bergidik, dan sejumlah berserkers yang tak ada habisnya maju ke depan dengan marah. Dengan tubuh mereka, daging mereka, dan kekuatan mereka, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, mereka menabrak Rune. Sebuah ledakan keras meledak ke langit. Ketika suara itu meledak ke udara, puluhan ribu berserk meninggal, tetapi empat sekret skis Rune juga hancur. Setelah itu terjadi, hanya satu Rune defensif terakhir yang tersisa antara dewa dan berserkers penghancuran Four Seasons. Rune ini sangat menakutkan. Itu tidak memiliki serangan konkret dan tidak bisa menghancurkan jiwa. Itu hanya memiliki kekuatan untuk membuat musim semi bergerak menuju musim dingin. Itu bisa membuat seseorang mengubah cara empat musim dan bergerak dari satu kehidupan ke kematian. Dengan jumlah kehidupan yang sama yang ditawarkan, itu bisa memadamkan api dalam kehidupan seseorang. Murid Sky Mistdow, kita adalah dewa. Bahkan, jika kita mati, kita akan mati saat kita membunuh berserkers. Hanya kematian seperti ini yang akan memungkinkan jiwa kita kembali ke tanah air kita. Jika kita mati dalam penghinaan dan membiarkan orang barbar biadab ini menghancurkan rune kita, maka kematian kita tidak akan ada nilainya. Pada saat empat langit suci runtuh, Sekte Master dari Sky Mistdow cabang di tanah berserkers, seorang pria parubaya dengan wajah cemberut, bangkit di udara dan melihat semua murid dalam delapan belas gunung. Tatapannya perlahan berubah lembut, dan sedikit kengganan untuk berpisah muncul di matanya. Saya tidak ingin mati, tetapi jika Sky Mistdow akan jatuh, jika rune hancur dan kita semua harus menghadapi kematian tanpa kecuali, maka, saya berharap saya akan mati sebagai kematian yang layak. Saya berharap bahwa kematian saya akan membuat orang-orang liar ini di wilayah kematian Yin membayar harga yang menghancurkan. Aku berharap kematian ku akan mengurangi pengorbanan untuk pasukan kita di negeri dewa ketika mereka datang ke sini untuk membalaskan dendam kita. Aku bukan orang yang baik hati, tetapi pada saat ini, aku berharap kematian ku akan sepadan. Siapa di antara kamu yang rela mati layak mati bersamaku? Suara pria parubaya itu membangkitkan semangat. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat rune terakhir di depan, lalu mengambil langkah menuju penghancuran Four Seasons Sky Mistdow. Pada saat dia mengambil langkah maju, tubuh fisiknya mulai dengan cepat layu, dan pada saat dia mendekati rune, tubuhnya berubah menjadi tumpukan tulang yang hancur berantakan. Namun, semua daging, darah, dan divinitas baru lahir berkumpul bersama dan terbang keluar dari tumpukan tulang itu, menyatu ke dalam penghancuran Four Seasons dengan ledakan. Rune terakhir Sky Mistdow disebut penghancuran Four Seasons karena akan sangat sulit untuk dihancurkan selama ada orang-orang yang bersedia menawarkan hidup mereka untuk mengambil yang lain. Hanya akan ada jiwa-jiwa mati di Sky Mistdow, tidak ada yang selamat di sekte kami yang akan menunggumu. Aku masih memiliki 4.800 tahun kehidupan dalam diriku, yang akan datang dan menukar hidup mereka denganku. Suara sekte master bergema di udara dan menyebar ke seluruh area di dalam rune serta area di luar. Bahkan berserkers di luar berhenti bergerak. Su Ming berdiri tepat di depan. Ketika dia melihat dan merasakan tekat dalam dewa yang lebih suka menjadi gila dan mati daripada menyerah, dia harus mengakui bahwa meskipun dia membenci dan membenci ras ini, ada aspek terhormat dalam setiap ras. Aku masih memiliki 700 tahun kehidupan yang tersisa, yang akan menukar hidup mereka denganku. Seseorang terbang dari salah satu dari 18 gunung di Sky Mistdow dan menyerbu menuju rune penghancuran Four Seasons. Aku masih memiliki 100 tahun kehidupan yang tersisa. Aku masih memiliki 2.200 tahun kehidupan. Aku punya 400 tahun kehidupan. Aku memiliki 600 tahun kehidupan. Satu suara demi satu naik terus menerus dari 18 gunung di Sky Mistdow dan sekelompok orang menyerbu dengan cepat menuju rune penghancuran Four Seasons. Dalam sekejap mata, suara-suara itu menjadi lebih sering dan akhirnya menyatu bersama untuk menjadi seruan Sky Mistdow. Aku masih memiliki 500 tahun kehidupan. Wula berbisik pelan dan menyatu dengan rune. Dalam diam, Tian Lan Yu mengangkat kepalanya dan mengambil langkah maju menuju rune. Tian Lan Meng menggigit bibir bawahnya dan tepat ketika dia akan bergerak maju dengan sedih, Tian Lan yang pergi tiba-tiba menoleh, dan sebelum Tian Lan Meng bahkan bisa bereaksi padanya, Tian Lan Anda sudah mengangkatnya dengan benar tangan dan diayunkan ke adiknya. Lapisan putih kabut menyebar, Tian Lan Meng secara bertahap menutup matanya di kabut dan jatuh ke samping. Jalani kehidupan yang baik, Tian Lan Anda berbisik pelan dan berbalik untuk mengambil langkah menuju rune di langit. Ketika hampir setiap orang di Sky Mistdow menyerahkan nyawa mereka, cahaya menyelaukan meletus dari rune penghancuran Four Seasons. Cahaya itu datang dari segala arah dan terkonsentrasi tepat di depan berserkers. Raungan rendah dan deklarasi bahwa mereka akan bertukar kehidupan dengan kehidupan melambangkan serangan balik dewa. Itu juga membuat berserkers yang haus darah terdiam sesaat. Tapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum semua berserk mengambil langkah maju. Kehadiran yang menekan semua hal menyapu tanah, dan berserkers masuk ke dalam lingkaran cahaya yang akan mengambil nyawa mereka dengan imbalan para dewa. Su Ming tidak mundur. Dia mengambil langkah ke lingkaran cahaya itu bersama dengan orang-orangnya. Ini adalah pertempuran yang tidak memiliki plot, tidak ada skema, dan tidak ada cara. Ini adalah pertempuran gila untuk mengorbankan hidup demi kehidupan. Jika dewa bisa melakukannya, maka berserkers akan memberikan respons yang sama. Saat suara ledakan keras terdengar di udara dan kedua belah pihak bertarung menggunakan nyawa mereka, tubuh semua murid Skaimis Daolayu begitu mereka menyerah sepanjang tahun mereka. Tapi ini bukan akhir, Naschen Divinities mereka dihancurkan sendiri ketika tubuh mereka runtuh sehingga mereka bisa menghasilkan kehancuran yang lebih besar dengan kekuatan yang terkandung dalam ledakan mereka. Para berserkers sama, ini adalah pertempuran yang tidak memiliki benar atau salah, tidak ada logika atau alasan. Ini adalah pertempuran gila yang mengorbankan kehidupan demi kehidupan. Karena lebih banyak orang meninggal, pertempuran secara bertahap berakhir. Puluhan ribu dewa runtuh mati. Ketika Master Sekte menghilang, ketika jiwa wula dengan kesedihan tersebar ke kehampaan, ketika semua dewa menyerahkan segalanya untuk membunuh setidaknya satu berserker lagi, pertempuran yang mengorbankan kehidupan demi kehidupan berakhir. Setelah imortal terakhir di rune mati, cahaya dari penghancuran Four Seasons secara bertahap memudar dan menghilang ke dunia. Su Ming berdiri di udara pada saat itu. Pada saat itu, hampir 70 ribu berserker setelah meninggal. Setengah dari mereka hilang karena pengorbanan hidup ini untuk seumur hidup. Seluruh medan perang tenggelam dalam keheningan. Mereka adalah pejuang. Bahkan jika kebencian kita terhadap mereka membakar langit, mereka masih prajurit. Mereka pantas dihormati, kata Su Ming perlahan. Suaranya bergema melalui medan perang, jatuh ke masing-masing telinga pengamuk. Sky Mist Dao hancur. Namun, dalam semua ras dan semua sekte, jika ada orang-orang yang cukup berani untuk mengorbankan hidup mereka sendiri, maka secara alami akan ada orang-orang yang pengecut. Pada saat itu, ada beberapa ratus orang yang masih tersisa di antara 18 gunung Sky Mist Dao. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyerahkan hidup mereka sebelumnya. Setelah rusak penghancuran Four Seasons menghilang dan langit dipenuhi dengan berserkers, ratusan orang ini berjalan keluar sambil gemetar, kemudian bersujud di tanah menuju berserkers dan suming. Kami bersedia mengubah warisan darah kami dan memuja dewa berserkers sebagai berserkers mulai sekarang. Ratusan orang ini berdoa ketika mereka gemetar, dan kata-kata mereka yang memohon agar bertahan hidup berjalan di udara. Suming tidak peduli dengan orang-orang ini. Tentu saja ada orang-orang yang akan memperbudak mereka dan menjadikan mereka warga negara sekunder, budak dengan nama apapun, di antara berserkers. Tatapan suming jatuh pada seseorang yang terbaring tak sadarkan diri di tanah dalam salah satu dari delapan belas gunung. Dia berjalan diam-diam dan tiba di sebelah Tian Lan Meng yang tidak sadar. Dia menatapnya diam-diam, dan sedikit nostalgia serta perasaan rumit muncul di wajahnya. Suming menutup matanya. Beberapa saat kemudian, ketika dia membukanya, dia berkata dengan datar, Chi Leitian. Segera, busur panjang menerobos langit dan mendarat di belakangnya. Itu adalah Chi Leitian. Jantungnya sedikit gemetar, tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikitpun tanda itu di wajahnya. Sebagai gantinya, dia hanya menunjukkan rasa hormat yang bersemangat saat dia berlutut dengan satu kaki ke arah Suming. Aku, Chi Leitian, ada di sini. Saya mengambil setengah dari kristal petir Anda di masa lalu, kata Suming perlahan. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, hati Chi Leitian mengeluarkan debar di dadanya, dan ekspresi canggung serta senyum masam muncul di wajahnya. Hari ini, aku akan memberikan reruntuhan Sky Mist Dao kepada sukumu. Jadikan itu sebagai fondasi bagi sukumu untuk tumbuh kuat. Su Ming berbalik dan memandang ke arah pria itu. Chi Leitian tertegun sejenak, lalu kegembiraan langsung memenuhi dirinya. Dia membungkuk ke arah Su Ming sekali lagi. Terima kasih atas hadiahmu, Dewa Berserk. Tetap di sini untuk sementara waktu. Sisanya, ikut denganku, dan kami akan memusnahkan sekte naga tersembunyi. Su Ming berbalik dan berjalan menuju langit. Ratusan ribu berserk di sekelilingnya meraung dan berubah menjadi busur panjang saat mereka bergerak ke kejauhan dengan Su Ming di depan. Chi Leitian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pasukan berserker yang pergi ke kejauhan. Dia juga melihat Su Ming saat dia melakukan perjalanan di depan, sementara di telinganya adalah kata-kata yang dikatakan Su Ming kepadanya sebelum dia pergi. Wanita itu adalah teman lama saya. Biarkan dia tinggal dan jangan menyakitinya. 710.